DENTANG, ASTRIS Awan gelap menutupi langit di atas spirit abis alpik, dan badai berkumpul. Anginnya setajam pisau, dan suasana mencekam. Terutama bagi seluruh klan mata Iblis Sein. Mereka merasa jantungnya seperti diremas oleh tangan tak kasat mata, sehingga sulit bernapas. Leikun dan likun berdiri di sisi timur dan barat panggung. Di tengahnya, terdapat jurang besar yang membelah medan pertempuran. Leikun memegang pedang guntur, dan tubuhnya dipenuhi petir. Dia seperti dewa perang yang memandang rendah medan perang. Mata likun ternoda oleh cahaya umu Iblis, dan pupil matanya dingin. Huff, klan Sein Guntur terlalu berlebihan. Hahaha, Leikun mencibir. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Jika kamu memiliki kemampuan, tolong lindungi martabat terakhir klan mata Iblis Sein. Heh, bukan urusanmu untuk mengingatkanku. Bergeraklah. Leikun mengangkat tangannya dan mengepalkan tangannya. Cahaya umu mengalir keluar dari tubuhnya seperti tiang sayap bayangan. Leikun mengangkat alisnya, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Kamu mendekati kematian. Leikun berteriak, dan matanya memancarkan ritme spasial yang luar biasa. Dia mengepalkan tangannya dan membuka jari-jarinya. Asteris Wash. Asteris dalam sekejap, tsunami api ungu yang megah menyerbu menuju Leikun. Itu adalah api Sein Demonic kehancuran yang membara. Semua orang yang hadir diam-diam terkejut. Iya, meskipun api Iblis suci penghancur pembakaran sedikit lebih rendah daripada api hukuman ketuhanan yang merusak, sifat mematikannya tidak boleh diremehkan. Leikun tidak mudah untuk bisa melepaskan api Iblis dalam jumlah besar dalam sekejap. Unta kurus masih lebih besar dari kuda. Tidak peduli apapun, klan suci mata Iblis adalah salah satu dari sepuluh Sein Pisik terkuat. Meski begitu, klan Sein Guntur bukanlah kuda biasa. Kuda, ini jauh lebih besar dari, unta. Api Iblis penghancur pembakaran yang ganas menyapu ke depan dengan momentum yang menghancurkan bumi, dan dalam sekejap, api itu menempati area yang luas di teras cakrawala tinggi. Di bawah kendali Leikun, api jahat pembakaran soliter mengelilingi Kun Guntur dari kedua sisi, kemudian membentuk badai pusaran air yang mengerikan yang membentang ribuan kaki, menyelimutinya. Huff, aku akan memberimu pelajaran, anjing. Profil samping Leikun diliputi dengan sedikit kekejaman. Leikun sangat membenci kaisar petir mulai dari alun-alun timur babak penyisihan hingga panggung tahta kaisar dan Kun Guntur mengarahkan pedangnya ke kursi penonton klan mata Iblis. Badai ungu yang menghancurkan bumi menyerbu dan menekan aktivitas Tandar Kun. Setelah itu, Leikun mengepalkan tinjunya dari jauh dan berteriak dengan suara muram. Penguburan diam, mencekik, mencekik. Itu adalah jurus mematikan yang lebih kuat yang berasal dari dasar asli kekuatan murid Iblis. Saat dia selesai berbicara, bagian dalam badai yang berputar cepat tiba-tiba menjadi tajam. Itu tampak seperti irisan ungu yang berputar cepat dan tak terhitung jumlahnya, mengoyak udara dan mencincang segalanya. Huff, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah Tandar Kun. Saat kekuatan penghancur berkumpul di depannya dari segala arah, mata Tandar Kun bersinar dengan busur petir yang menyelaukan. Kemudian, dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan mengarahkannya ke atas. Puluhan ribu sambaran petir bermekaran seperti cahaya suci. Ledakan Sinar petir yang menyelaukan itu seperti naga yang menari di udara, terjalin satu sama lain dan dengan cepat menyatu menjadi pilar pedang pembelah langit yang sangat dingin dan luar biasa. Tebasan Guntur Dengan teriakan dingin, pedang guntur menebas ke depan dengan momentum yang menghancurkan bumi. Dentang Bang Langit dan bumi bergetar dan alam semesta kehilangan warnanya. Pilar pedang yang mengumpulkan petir tak berujung menerobos lapisan badai api Iblis ungu seperti aliran sungai yang pecah. Bersamaan dengan jurang besar di permukaan tanah, tsunami umu itu terbelah secara paksa ke kiri dan ke kanan. Tandarkun melirik langsung ke arah Likun yang berada di ujung jurang dengan tatapan main-main. Heh, jika kamu bisa menahan lima gerakan dariku, aku akan menganggap itu kekalahanku. Lima gerakan Begitu Tandarkun mengatakan itu, penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Arogan Sombong sekali Tidak peduli apa, Likun juga merupakan keturunan klan mata Iblis Saint. Meskipun dia jauh kurang populer dibandingkan monster super dari klan lain, dia tetaplah seorang ahli, kaisar semu. Beraninya Tandarkun berbicara begitu arogan. Wajah Likun menjadi dingin. Huff, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Tidak peduli betapa lemahnya aku, aku bukanlah orang sombong sepertimu yang bisa dibandingkan. Hahaha, aku datang. Wajah Tandarkun menunjukkan sedikit cibiran yang gila dan mengerikan. Retakan Suara busur listrik cepat yang memotong aliran udara terdengar sangat nyaring. Semua orang hanya melihat serangkaian busur berkedip di depan mata mereka. Tandarkun bangkit dengan pedangnya, menyeret serangkaian busur perak ke dalam kehampaan. Aura dingin dan luar biasa segera menekan di depan Likun dan momentum pedang yang menakutkan menimpanya. Huff, mata Likun menjadi dingin, dan tujuh titik hitam di pupilnya berputar dengan cepat. Ledakan Saat api iblis ungu yang membara muncul di antara langit dan bumi, platform di sekitar Likun retak dan meledak. Sinar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain, dan kemudian raksasa yang mendominasi setinggi ratusan meter tiba-tiba muncul di depan Likun. Itu adalah roh iblis penghancur, seseorang di antara penonton berseru. Cek-cek, kekuatan mata iblis masih kuat. Akan sedikit sulit bagi tander kun untuk menang dalam lima gerakan. Tubuh roh iblis penghancur terbakar dengan api ungu, memancarkan aura dewa iblis. Lengannya yang besar terentang, dan kelima jarinya seperti tangan dewa iblis, meraih ke arah kun guntur. Heh, Likun tidak panik sedikitpun, dia juga tidak punya niat untuk menghindar. Liking memegang pedangnya di depannya, dan menggunakan bentuk tusukan frontal untuk menemui tangan roh iblis penghancur yang menutupi langit. Dalam proses bergerak, kecepatan tander kun meroket, dan pada saat yang sama, tubuhnya dikelilingi oleh sinar petir yang tak terhitung jumlahnya. Busur petir yang diseret ke belakang mengalir pada bilahnya seperti embusan angin. Tander kun langsung berubah menjadi pedang bayangan petir yang tajam, langsung menyerang tangan besar roh iblis penghancur. Dentang. Petir itu meledak, dan cahayanya memancar ke segala arah. Disertai dengan suara keras yang memekakkan telinga, bila bayangan petir yang diubah oleh tander kun langsung menembus tangan besar roh iblis penghancur. Cici. Sinar petir menyilaukan dan manik yang tak terhitung jumlahnya seperti sekumpulan tombak dingin, bergerak sembarangan di depan dan di belakang telapak tangan. Hah, sangat kuat. Murid semua orang sedikit gemetar dan menyusut. Aura tander kun terlalu mendominasi, dan mereka bahkan tidak bisa memblokirnya. Sebelum Likun sempat bereaksi, kun guntur, yang telah menembus telapak tangan roh iblis penghancur, sekali lagi menebas di udara. Wuss. Seberkas cahaya petir yang mengejutkan merobek langit, seperti hukuman ilahi yang turun ke dunia. Dalam sekejap, seluruh lengan kanan roh iblis penghancur yang dipanggil Likun terpotong oleh cahaya pedang yang menyilaukan. Lengan kanannya yang besar langsung terpisah dari bahu roh iblis penghancur. Namun, aura pedang yang lebih menakutkan dengan cepat menyerang Likun yang berada di belakang roh iblis. Semua orang terkejut. Kelompok klan mata iblis juga terkejut. Likun bahkan lebih terkejut lagi. Anda. Mata ungunya sedikit bergetar, tapi dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sosok tander kun tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas mendekat. Ringan, pedang sudao. Suara dingin dan mengejek seolah menyerang gendang telinga Likun dari segala arah dan sudut berbeda. Kemudian, aura pembunuh yang tak tertandingi menyerang. Suara mendesing. Suara mendesing. Detik berikutnya, sambaran petir bersilangan melintasi tubuh Likun. Setiap sinar petir perak seperti laser aurora yang menembus ruang angkasa. Tajam. Cantik. Cahayanya seperti pesawat ulang alik, menerangi dunia. Pemandangan yang sangat indah ini mengejutkan saraf visual semua orang. Adegan ini tidak kalah spektakulernya dengan adegan mengejutkan pertarungan antara Yusenyin dan Chen Jingfeng. Melihat dari jauh, Likun sepertinya terjebak dalam jaring petir tiga dimensi yang sangat tidak beraturan, dengan sumber petir yang meledak dengan kekuatan pemotongan yang sangat kuat berkedip di sekelilingnya. Hai. Suara daging dipotong terdengar jelas dan memekakkan telinga. Tubuh Likun dipenuhi luka berdarah satu demi satu. Likun. Para anggota klan mata iblis berwajah pucat. Penjaga bintang Sirius Rauh Veiluan mengepalkan tinjunya dengan cemas. Dalam sekejap mata, Likun sudah berlumuran darah. Tepat ketika dia hendak mengertakkan gigi dan mencoba melepaskan diri, sebuah suara yang dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan terdengar di telinganya. Heh, sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Kamu bahkan tidak perlu lima gerakan. Saya tidak membutuhkannya. Apa? Likun terkejut. Swosh, pada saat berikutnya, bayangan petir melintas, dan sosok ganas tiba-tiba muncul di sisi kanan sosok Likun. Kepanikan menyebar di wajah Likun. Sebelum dia bisa mundur. Hai. Suara tergesa-gesa dari senjata tajam yang menembus daging terdengar sekali lagi. Mata Likun hampir pecah saat dia segera merasakan rasa sakit yang luar biasa datang dari dadanya. Dia melihat pedang tajam berkedip-kedip dengan busur listrik perak langsung menembus tubuhnya. Kamu, terlalu lemah. Juga, ingat namaku, Thunder Kun. 1632. Kamu terlalu lemah. Juga, ingat namaku, Likun. Suaranya yang menggelegar bergema di seluruh platform surga tinggi. Likun. Hal ini seperti deklarasi kedaulatan yang kuat. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh platform surga tinggi menjadi gempar. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, semua orang dari klan Mata Iblis Sein terkejut. Penjaga bintang Sirius Rao Veiluan, tetua keempat, dan yang lainnya semuanya memucat. Mata mereka membelalak kaget dan marah. Terkejut. Jantung semua orang masih berdebar kencang. Di peron. Roh Iblis Nirvana yang bergunung-gunung dengan cepat hancur menjadi ribuan pecahan kristal. Api Iblis Ungu yang mirip tsunami juga dengan cepat meredah. Hati semua orang dari klan Mata Iblis Sein tenggelam bersama api. Heh, kamu terlalu lemah. Apakah sejauh ini klan Mata Iblismu? Ekspresi acu-ta-acu dan arogan Likun muncul di wajahnya. Clear Lightning Swat di tangannya terus berkedip dengan busur petir kecil yang liar dan menyenangkan. Bilah pedang, yang terjalin dengan cahaya neon, langsung menembus punggung Likun, seperti seberkas cahaya yang mengalir keluar. Likun berlumuran darah. Matanya kembali tak terkendali dari ungu Iblis ke warna aslinya. Wajah pucatnya dipenuhi kengganan dan kemarahan, tapi juga ketidakberdayaan. Berbagai klan Sein semuanya memiliki ekspresi berbeda. Beberapa sedikit menyesal. Beberapa merasa kasihan. Ada juga yang menyombongkan diri atas kemalangannya. Mendesah. Yan Hanyu dari klan Pembakaran Langit dan Chen Jingfeng dari klan Bintang Sein saling memandang dan tidak bisa menahan menggelengkan kepala dan tersenyum. Dibandingkan Likun, mereka dianggap beruntung. Haha, pertunjukan yang bagus. Long Mi dari klan Suci Darah Naga tidak peduli. Dia menyilangkan tangan di depannya dan mencipir. Wu Yuan dari klan Suci Alam Liar dan Lu Yuzi dari klan Suci Lun Hui juga tersenyum sembrono. Dia meminta untuk dipermalukan, kata Lu Yuzi dengan nada menghina. Yu Senjin mengangkat alisnya. Dibandingkan dengan yang lain, dia tampak acuh-ta'acuh, seolah-olah pemandangan di peron tidak banyak mempengaruhinya. Itu agak kejam. Kerumunan perlahan-lahan sadar. Guntur kun terlalu kuat. Tidak heran klan Suci Guntur tidak mau mengungkapkan keberadaannya selama bertahun-tahun. Bakatnya tidak kalah dengan para super jenius dari klan Suci terkuat. Waktu benar-benar berubah. Klan Suci Mata Iblis mungkin benar-benar harus mundur dari puncak. Banyak orang yang mau tidak mau melihat Kaisar Guntur di panggung tahta Kaisar. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa tempat di bawahnya sepenuhnya miliknya. Klan Sein Guntur, klan Sein terkuat. Klan Sein Guntur, klan Sein terkuat. Saat ini, seseorang di bawah panggung sudah mulai membuat pengumuman. Semakin banyak orang yang mengikuti. Cahaya yang paling menyelaukan terkonsentrasi pada tander kun. Likun yang berada di depannya seperti setitik debu yang hidup dalam bayang-bayang kun Guntur. Bagi klan Mata Iblis Sein, seluruh dunia telah tenggelam dalam kegelapan. Melihat Likun, yang tidak bisa bergerak di bawah pedang kun Guntur, semua orang memiliki rasa ketidakberdayaan yang mendalam di wajah mereka. Tak berdaya. Bukan karena dia tidak mau. Itu juga bukan kebencian. Yang ada hanyalah ketidakberdayaan. Bahkan penjaga bintang Sirius yang pemarah, Rao Feiluan, menutup matanya tanpa daya, tidak sanggup menyaksikan pemandangan ini. Dan Penatua keempat. Orang tua malang yang telah berjuang untuk mendukung kebangkitan Klan Suci Mata Iblis telah berusia lebih dari 10 tahun. Postur tubuhnya yang bungkuk seolah tak mampu lagi berdiri tegak. Mata tuanya yang keruh sepertinya tidak pernah bisa melihat cahaya. Secerca harapan terakhir di hati mereka dengan cepat dilahap oleh kegelapan. Selamat, Kaisar Petir. Kaisar kekacauan terkekeh dengan makna yang dalam. Tidak jauh dari situ, Kaisar Daranaga berkata dengan lemah, momen ini akan tercatat dalam sejarah. Kaisar Agung lainnya juga memandang dengan ekspresi berbeda. Kali ini, Kaisar Petir tidak menunjukkan ketakutan seperti sebelumnya. Di wajahnya, hanya ada ekspresi Kaisar baru yang mengesankan, mendominasi, dan bersemangat tinggi yang naik tahta. Di panggung ini, dunia tidak akan bisa berkata apa-apa. Meskipun kamu juga seorang Kaisar Semu, kamu benar-benar terlalu lemah. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Lei Kun meletakkan satu tangan di bahu Li Kun dan perlahan-lahan mengeluarkan pedang jernih guntur dengan tangan lainnya. Itu adalah langkah yang mematikan. Itu jauh lebih kejam daripada apa yang telah dilakukan Hiden Yusen terhadap Chen Jing Feng dan Yan Hanyu. Suara mendesing. Ketika pedang itu lepas dari tubuh lawannya, Li Kun hanya bisa gemetaran. Wajahnya yang bengkok dipenuhi amarah. Bunuh aku jika kamu bisa. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu suatu hari nanti. Hahaha, Li Kun tertawa dengan nada menghina. Kamu hanya bisa mengandalkan lidahmu. Kamu sampah yang bahkan tidak bisa menahan lima gerakan dariku. Kenapa aku harus takut padamu? Saat dia berbicara, dia perlahan-lahan menggerakkan tangannya kekerah Li Kun. Hiduplah dengan cara yang jelek. Lebih baik kamu dilupakan oleh orang lain. Aku, Li Kun, akan menerima sisa martabat terakhir yang kamu tinggalkan. Begitu dia selesai berbicara, Li Kun mengerahkan kekuatan di lengannya dan langsung menyeret Li Kun turun dari panggung. Kemudian, dia menendang tubuh Li Kun dengan keras ke udara. Bang! Gelombang kejut yang kuat muncul. Li Kun, yang sudah terluka parah, segera membungkuk dan mengeluarkan seteguk darah. Matanya hampir keluar dari rongganya saat dia jatuh ke atas panggung seperti karung pasir. Dia secara tidak terkendali menyeret tanda panjang di tanah saat dia meluncur sampai ke tepi panggung. Bagaimana dia bisa menghancurkan keinginan manusia? Tendangan ini. Itu menghancurkan martabat terakhir klan Mata Iblis Sein. Menginjak-injak. Menginjak-injak tanpa ampun. Suasana hati seluruh klan Mata Iblis Sein jatuh ke bawah. Pikiran mereka kosong, dan bahkan tidak ada yang maju untuk mendukung Li Kun. Momentum klan Sein Guntur meningkat. Penonton sudah bersorak. Lord Sangguan Wus dari Spirit Empress Pig sedikit mengangkat kepalanya dan hendak mengumumkan hasilnya. Bas, gelombang udara lembut tiba-tiba muncul dari tepi balkon Lingkiau. Li Kun yang diusir tiba-tiba berhenti di balkon. Lalu, jantung semua orang berdetak kencang. Itu. Siapa orang ini? Mata kebanyakan orang dipenuhi kebingungan. Di sisi klan Mata Suci-Suci, Mata Indah Baikianyu berdesir saat sedikit kejutan muncul di wajah cantiknya. Di samping Li Kun, sosok yang sedikit kurus dan langsing muncul. Wajah muda dan tampannya tegas seperti diukir dengan pisau. Orang-orang dari klan Mata Iblis Sein saling memandang dengan bingung. Saat suasana berangsur-angsur menjadi dingin, sosok muda itu perlahan berjalan mengitari Li Kun dan menuju area tengah platform cakrawala tinggi. Apa yang sedang terjadi? Siapa orang ini? Apakah dia akan menantang Li Kun? Apakah kamu bercanda? Bukankah dia sedang mencari kematian? Pada saat yang sama, Li Wuxiang segera maju dan membawa Li Kun yang tidak sadarkan diri kembali ke klan Mata Iblis Sein. Dia, penjaga bintang serigala surgawi Rao Feiluan memandang Li Wuxiang dengan heran. Li Wuxiang sedikit menganggup tanpa mengucapkan sepatah katapun. Angin dingin bertiup ke segala arah, dan arus udara dingin memenuhi langit. Melihat sosok muda itu, Li Kun mengangkat kelopak matanya sedikit dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Menarik. Li Kun tidak mengatakan apapun. Zaza. Kemudian, busur listrik berwarna ungu muncul di telapak tangannya. Sing, sebuah pedang tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Dikelilingi oleh busur petir ungu, pedang tajam itu dengan cepat bertambah panjang dan berubah menjadi tombak tajam. Bila tombaknya berayun dengan busur listrik saat diseret melintasi platform, meninggalkan bekas yang rapi dan dalam di udara. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka tidak dapat menahan perasaan hati mereka yang menegang. Seolah-olah setiap langkah yang diambil pihak lain bagaikan palu tak kasat mata yang menggedor dada semua orang. Tombak panjang yang cepat dan ganas itu terseret ke tanah, seolah-olah menebas hati orang banyak. Ada ketajaman yang tak terlukiskan. Saat jarak keduanya kurang dari seribu kaki, sosok muda itu tiba-tiba mengangkat tombak panjang di tangannya. Cahaya tombak sepanjang tiga kaki menyala, dan ujung tombak dingin diarahkan ke Guntur Kun di depannya. Persis seperti bagaimana Lei Kun menunjuk ke arah Li Kun. Menodongkan tombak ke seseorang adalah bentuk provokasi paling langsung. Itu juga merupakan bentuk penghinaan yang paling langsung. Itu bahkan lebih menghina daripada menodongkan pedang ke seseorang. Busur listrik berwarna ungu tampak bersinar di mata pemuda itu. Kemudian, sudut mulutnya terangkat sedikit saat dia mengucapkan beberapa kata. Jika kamu dapat mengambil lima langkah dariku, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. 1633 Jika kamu dapat mengambil lima gerakanku, kamu menang. Kata-kata serupa. Diucapkan oleh orang yang berbeda. Inilah kata-kata yang diucapkan Lei Kun kepada Li Kun. Wow. Seketika, seluruh arena menara surga menjadi gempar. Semua orang melihat sosok muda yang mengarahkan tombaknya ke Lei Kun dengan kaget. Sombong sekali. Sombong sekali. Bahkan para super jenius dari klan suci terkuat pun tidak akan berani mengatakan hal seperti itu sekarang, kan? Hati semua orang berdebar-debar. Bahkan Yan Hanyu, Chen Jingfeng, Lou Tingyu, dan yang lainnya memandang orang di atas panggung dengan kaget. Orang ini, semua orang dari Abismal Sein Tribe saling memandang. Apakah dia yang datang bersama Nona Mengcang? Iya, itu dia. Dia dari suku Mata Iblis, kan? Namun, itu bukan hanya suku Abismal Sein. Bahkan orang-orang dari suku Mata Iblis pun terlihat serius. Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. King Wen dan Ye Kang, yang pergi ke kota Kun untuk menerima Chuhan, juga terkejut. Bahkan penjaga bintang Sirius Rao Feiluan mengerutkan alisnya. Karena, pada saat itu, bahkan dia tidak dapat melihat kedalaman Chuhan. Selain kaget, ada penonton yang kaget, dan ada juga yang meremehkan. Orang itu mungkin gila, kan? Dia mengalahkan Lei Kun dalam lima gerakan. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Apakah dia mengira dia Yusenying atau Monan Kuan? Bahkan Yusenying dan Monan Kuan mungkin tidak bisa mengalahkan Lei Kun dalam beberapa gerakan. Suku suci reinkarnasi, Yusenying. Entah itu di luar arena atau di luar arena, dia jelas merupakan eksistensi yang menarik perhatian. Dia hanya menggunakan empat dan lima gerakan untuk mengalahkan Yan Hanyu dan Chen Jingfeng. Di sisi lain, Monan Kuan dari suku suci yang memakan mengalahkan Yao Yong dari suku suci kehancuran besar dalam tiga gerakan. Semua orang tanpa sadar melirik ke arah kursi suku suci samsara dan suku suci pemakan ketika dihadapkan pada angka-angka sensitif ini. Ekspresi Monan Kuan relatif tenang. Sama seperti penonton lainnya, dia diam-diam menyaksikan perubahan di atas panggung. Adapun Yusenying, tidak perlu menyebutkan dia. Kapanpun waktunya, dia akan selalu terlihat cuek dan malas. S. Satu lagi yang meminta untuk dipermalukan, Lu Yuzi mencibir dengan nada menghina. Udara yang sangat dingin perlahan menjadi tergesa-gesa. Aliran udara di atap lingkiau sepertinya semakin cepat. Merasakan provokasi tajam yang terpancar dari tombak dingin di tangan cuhen, wajah Lei Kun diam-diam tertutup es. Namun, sudut mulutnya terangkat menjadi cibiran yang agak gelap. Lima gerakan. Hehehe, Lei Kun menghela nafas pelan, ekspresinya agak menggugah pikiran, aku sama sekali tidak ingin tahu siapa dirimu saat ini. Karena suaranya berhenti, dan tatapannya menjadi sangat tajam. Saat ini, aku hanya ingin memenggal kepala dan anggota tubuhmu. Cuhen mengangkat alisnya, apakah kamu siap? Kau mendekati kematian, niat membunuh muncul di mata Lei Kun. Pedang pengangkat guntur di tangannya meledak dengan kilat perak yang cemerlang. Kemudian, sambil memegang pedang, dia meninggalkan bayangan busur petir dan bergegas menuju Cuhen dengan aura pembunuh. Pada saat yang sama, Cuhen membalik pergelangan tangannya dan mengendurkan kelima jarinya. Dentang, suara logam yang mantap dan berapi api terdengar. Tombak dingin yang dibentuk oleh form lestir glet tiba-tiba meledak. Busur petir ungu yang ganas terjalin di sekitar ujung tombak seperti sulur roh naga bertanduk yang aktif. Cahaya dingin datang lebih dulu, lalu tombaknya melesat seperti naga. Aura yang luar biasa dan mendominasi muncul seperti pelangi. Tombak berat dengan kekuatan menghancurkan pasukan langsung menusuk di depan Lei Kun. Mata Lei Kun sedikit menyipit, dan dia langsung mengeluarkan pedang pengangkat Guntur di tangannya. Bila pedang yang tajam juga membawa kekuatan penetrasi yang sangat kuat saat bertemu dengan tombak dingin. Bang! Guntur bersilangan, dan suaranya memekakkan telinga. Ujung pedang perak secara akurat bertemu dengan ujung tombak ungu. Dua titik ekstrim bertemu dan bertabrakan, dan tiba-tiba ribuan busur petir meledak. Namun, di detik berikutnya, dengan, wus, sebuah lengan yang kuat dan kuat dengan kuat menggenggam bagian depan tombak panjang itu. Hah! Semua orang yang hadir terkejut. Flash abadi terbang. Master Sekte Gunung Kun Liu, Gong Yang Yu, yang juga datang ke tempat konferensi Ras Suci, mau tidak mau mengangkat alisnya. Dia segera menyadari bahwa ini adalah jurus dari, teknik abadi terbang satu pedang, yang diandalkan untuk menjadi terkenal di masa lalu. Tapi Cuhan saat ini telah mempraktikkan gerakan ini hingga mencapai titik kesempurnaan. Sesuai keinginannya, dia bisa langsung melakukan teleportasi jarak jauh. Tah! Saat lengannya menggenggam tombak dingin, wajah muda yang tampan dan acuh-ta'acuh terpantul di mata Lei Kun. Gelombang udara yang kacau menyebar. Wajah Lei Kun bersinar dengan ekspresi menyeramkan. Hei! Kecepatannya lumayan. Langkah pertama. Cuhan dengan tenang melontarkan beberapa kata. Apa? Lei Kun terkejut. Begitu suaranya turun, mata Cuhan yang dalam dan gelap tiba-tiba berubah menjadi ungu setan. Pekikan. Seiring dengan getaran tajam di udara, gelombang energi ane beriak seperti permukaan air. Melihat mata ungu Cuhan, kesadaran Lei Kun berada dalam keadaan kesurupan sejenak. Teknik ilusi. Lei Kun dengan cepat menenangkan pikirannya. Namun, dalam sekejap mata, Cuhan memiringkan tubuhnya dan memberikan tendangan menyapu yang kuat, dengan kuat mengenai dada Tandarkun. Bang! Ledakan berat dan teredam terdengar seolah-olah terkena palu besar. Lingkaran gelombang kejut udara ungu yang dahsyat tiba-tiba menyebar di depan Lei Kun. Mata yang terakhir melebar, dan dia langsung mengeluarkan seteguk darah saat dia terbang mundur. Ya Tuhan! Adegan yang tiba-tiba itu menyebabkan banyak penonton menatap dengan mata terbuka lebar. Satu tendangan membuat Lei Kun muntah darah. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Dan, ketika semua orang melihat mata ungu Cuhan, yang memancarkan aura iblis, atmosfer yang tidak dapat ditekan semakin meledak. Mata iblis. Itu adalah batas garis keturunan dari tubuh suci mata iblis. Mata iblis. Betapa remehnya kedua kata itu sebelumnya, dan betapa seriusnya kata-kata itu sekarang. Chen Jing Feng, Yan Hanyu, Long Mi, Monan Kuan, Lu Yu Xi, dan para super jenius lainnya mengerutkan kening. Mereka terkejut. Itu sepasang mata iblis yang lain. Bukankah Li Kun adalah orang terkuat di klan suci mata iblis? Saya tahu dia, Meng Xiulin, yang berdiri di belakang Chen Jing Feng, berkata. Oh, namanya Chu Hen. Saat itu, dia memimpin rakyatnya untuk menghancurkan istana dewa perang, yang didirikan oleh klan suci primitif di Midland, dan... Meng Xiulin berhenti sejenak dan bahkan melirik ke arah Bai Qian Yu yang berada di antara penonton. Saat itu, Nona Qian Yu memintaku, Dikyong, dan Liu Mian untuk membantunya. Apa? Bai Qian Yu meminta mereka membantu Chu Hen. Chen Jing Feng sepertinya tidak berani mempercayai apa yang didengarnya. Nona klan suci mata ilahi membantu orang-orang dari klan suci mata iblis. Hal semacam ini belum pernah terjadi sejak zaman dahulu. Di saat yang sama, Dikyong juga membisikkan sesuatu di telinga Yan Hanyu. Chen Jing Feng dan Yan Hanyu melirik Bai Qian Yu secara bersamaan. Saat itu, Bai Qian Yu hanya diam-diam memandangi teras langit tinggi. Meskipun tampaknya tidak banyak perubahan emosional di permukaan, ada sedikit emosi yang dalam dan rumit di mata indah bunga persiknya. Mereka saling kenal. Dia dan Chu Hen pasti saling kenal. Chen Jing Feng dan Yan Hanyu segera mengambil kesimpulan. Karena Bai Qian Yu belum pernah memandang mereka seperti itu sebelumnya. Apalagi hubungan mereka tidak biasa. Kelihatannya agak lucu. Mata ilahi, mata iblis. Musuh dan takdir macam apa ini? Berdengung. Lei Kun, yang dikirim terbang oleh Chu Hen, merasakan darah di tubuhnya berputar dan organ dalamnya bergetar. Matanya bersinar dengan rasa keganasan yang kuat. Kamu benar-benar pantas mati. Kemarahan Lei Kun meningkat, dan dia segera meletus dengan aura pedang yang sangat dingin dan agung. Ringan, pedang Sudau. Penuh niat membunuh, dia melancarkan serangan dari segala arah dari berbagai sudut. Aura pembunuh yang tiba-tiba dan dingin menyebar ke seluruh arena. Desir. Desir. Tander Kun langsung berubah menjadi sepasang sayap ringan dan menghilang dari posisi semula. Saling bersilangan di udara, sinar petir bersilangan di sekitar tubuh Chu Hen. Misalnya saja laser aurora yang memotong ruang dan waktu. Ketajaman. Megah. Cahayanya seperti pesawat ulang alik, menerangi dunia. Pada pertandingan sebelumnya, pedang ini langsung meletakkan dasar untuk mengalahkan Li Kun. Jelas sekali. Lei Kun marah. Sinar cahaya yang saling terkait dengan cepat memotong ruang di sekitar Chu Hen. Namun, sebelum aurora Tander Blades mencapai Chu Hen, mata umu iblisnya sedikit miring, dan kemudian, telapak tangan Chu Hen mengembun di udara. Wash. Suara gelombang udara yang tajam dan keras muncul, dan berkas cahaya ungu yang kental menyapu seperti laser. Dentang. Suara guntur yang dipotong menusuk telinga. Di bawah tatapan kaget semua orang, cahaya ungu dari telapak tangan Chu Hen langsung memotong salah satu berkas listrik perak. Dan saat berkas cahaya itu terputus, seuntai darah berceceran di udara. Sosok yang memegang pedang dengan busur listrik indah yang berkelap-kelip di sekujur tubuhnya muncul tinggi di langit. Bagian tengah dadanya secara paksa ditembus oleh petir ungu di telapak tangan Chu Hen dari depan ke belakang. Ledakan. Semua orang yang hadir kaget. Chu Hen melontarkan tiga kata dengan acuh-ta'acuh. Langkah kedua. 1634. Langkah kedua. Nada acuh-ta'acuhnya seringan riak di permukaan air. Namun, di telinga semua orang yang hadir, hal itu menyebabkan darah mereka mendidih, dan gelombang besar melonjak di hati mereka. Dua gerakan. Setiap gerakan mengeluarkan darah. Di platform Lingxiao, Chu Hen memegang tombak dingin setinggi delapan kaki yang dikelilingi oleh cahaya ungu. Cahaya tombak di telapak tangannya terjalin dengan kilat. Aura dinginnya menunjukkan ketajamannya yang tiada taraf. Jurus pedang cahaya sudah bahkan tidak memberikan efek sedikitpun sebelum dicekik oleh Chu Hen. Sinar ungu mengejutkan langit dan bumi. Di bawah puluhan ribu tatapan kaget, itu memotong pilar petir perak dan menembus dada Tanderkun. Darah hangat menari-nari di udara. Mata Tanderkun melebar karena terkejut dan marah. Menyaksikan adegan ini, para jenius dari berbagai klan suci terkejut. Sangat kuat, seseorang berseru. Li Kun. Chu Hen. Itu adalah sepasang mata yang sama, tetapi tingkat keterkejutan yang ditimbulkannya pada orang-orang berada pada tingkat yang sangat berbeda. Bukan hanya ras lain yang terkejut, tapi bahkan klan suci mata iblis membelalakkan mata mereka. Dia adalah, Rao Veiluan dari Sirius Stargard memandang ke platform dengan kaget, lalu ketetua keempat tidak jauh dari sana. Bibir keriputnya sedikit bergetar, dan sepasang mata tuanya yang keru bersinar samar dengan sedikit cahaya. Siapa kamu? Li Kun mencengkeram pedang petir di tangannya dengan erat. Dia dipenuhi amarah dan niat membunuh. Chu Hen mengangkat ke lopak matanya dan menyeringai. Mungkin kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan mata iblis. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu fisik mata iblis suci. Bersenandung. Lingkungan sekitar platform Lingqiao sepertinya dikejutkan oleh nyanyian kuno yang bagaikan mimpi. Kemudian, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keheranan yang tak tertandingi, delapan titik hitam tiba-tiba muncul di kedalaman mata ungu iblis Chu Hen. Mendering. Langit dan bumi kehilangan warnanya, angin dan awan berubah. Gelombang energi yang kuat menembus kedalaman jiwa setiap orang seperti sambaran petir. Mata iblis bintang delapan. Kabum. Ekspresi semua orang berubah drastis. Tetua keempat dari klan suci mata iblis, Rao Feiluan, dan yang lainnya bangkit berdiri dan mengepalkan tinju mereka. Saudara Chu Hen telah menembus mata iblis bintang delapan. Ye Yao, Kiao Xiao Wan, Long King Yang dan yang lainnya juga terkejut. Gemuruh. Kemudian, permukaan platform Ling Kiao tiba-tiba retak inci demi inci, dan pilar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya melesat langsung ke bimah sakti, seperti sinar cahaya menakutkan yang menembus bumi. Dengan Chu Hen sebagai pusatnya, pilar cahaya tak berujung menyelimuti dirinya di dalam. Aura yang sangat menakutkan menutupi langit menyapu ke segala arah, menyebabkan sembilan langit menjadi pucat jika dibandingkan. Roh iblis umur raksasa yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki muncul di depan mata semua orang dengan momentum yang menghancurkan bumi. Dampak visual yang besar mengejutkan semua orang. Apakah ini Roh Iblis Ngirwana yang dipanggil oleh murid iblis bintang delapan? Banyak orang menelan ludah. Roh Iblis Ngirwana ini sangat berbeda dari yang baru saja dipanggil oleh Likun. Bukan hanya tubuhnya yang jauh lebih besar daripada Roh Iblis Ngirwana milik Likun, tapi baju besi yang menutupi tubuhnya juga telah banyak berubah. Baju besi yang dingin dan mendominasi menutupi tubuhnya, dan rompi di lengannya memperkuatnya. Cahaya ungu yang mengalir sangat menyilaukan, seperti ribuan tanaman merambat Roh Ilahi yang mengelilinginya. Hal yang paling mengejutkan adalah di balik Roh Iblis Ngirwana, terdapat sepasang sayap petir mengalir berwarna ungu yang sangat spektakuler. Sayap petir yang mengalir yang menyebar seperti jaring listrik besar. Itu sangat mempesona dan spektakuler. Misalnya saja dewa monster yang menguasai alam semesta. Di platform tahta Kaisar 10 Penjuru di utara. Sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi. Kaisar Pur bakala mengangkat alisnya dan berkata kepada Kaisar Petir, yang duduk di sebelahnya, dengan sedikit ketertarikan. Alis tebal pria itu sedikit terangkat, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Kaisar lainnya tidak bisa menahan senyum sambil berpikir. Situasinya tampaknya berkembang ke arah yang tidak terduga. Mata Lei Kun dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat raksasa yang tampak seperti dewa monster kuno. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Ini juga sesuatu yang tidak diharapkan oleh ras lain. Ini semakin menarik, Yu Senyin dari klan Suci reinkarnasi sepertinya menantikannya untuk pertama kalinya. Monankuan dari klan Sein Devorer, Senyuan dari klan Sein Pur bakala, dan Longmi dari klan Sein Darah Naga juga tergerak. Delapan bintang, Bai Kianyu dari klan Suci bermata suci mengerucutkan bibir merahnya, dan ada sedikit riak di matanya yang indah. Petir ungu di langit bagaikan jaring besar yang menutupi langit. Aura kekerasan dan menindas melonjak menuju Lei Kun di langit. Lei Kun mengertakkan gigi, dan matanya bersinar dengan keganasan. Jangan merayakannya terlalu dini, ini baru permulaan. Dentang. Petir perak menghalangi langit. Kekuatan ilahi yang menakutkan berkumpul seperti kumpulan hukuman surgawi. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, aura Lei Kun meledak, dan kekuatan batas garis keturunannya dilepaskan tanpa syarat. Kemudian, ribuan petir ilahi berkumpul di langit di depan Lei Kun. Wow. Bersamaan dengan gemuruh dunia bawah yang menggemparkan bumi, raksasa lain yang sama megahnya dengan gunung muncul di langit. Itu adalah. Mata semua orang membelalak. Tubuh binatang raksasa itu diselimuti petir. Itu sangat mempesona sehingga tampak seperti monster meteorit yang terbang melintasi galaksi yang luas. Tubuhnya mirip dengan paus raksasa, namun tubuhnya ditutupi tentakel yang panjang. Itu sebenarnya adalah paus guntur kun yang sangat besar. Paus guntur, roh iblis penghancur. Kedua binatang besar itu saling berhadapan di langit, seperti pertarungan antara dewa dan iblis. Karena kamu telah menjadi ras yang tidak berguna, biarkan waktu berlalu. Lei kun meraung, dan matanya memancarkan cahaya dingin yang mematikan. Gemuruh. Setelah itu, pilar petir perak yang tak terhitung jumlahnya dan menakutkan dengan cepat berkumpul menuju mulut paus petir. Di bawah tatapan kaget kerumunan, energi pedang petir berbentuk bola yang sangat ganas dengan cepat terbentuk di mulut paus kun. Cahaya menyelaukan bersinar di langit, dan dari jauh, mulut paus guntur tampak seperti sedang memegang bintang terang di dalamnya. Pada saat yang sama, tombak dingin yang dibentuk oleh pedang pencarian tak berbentuk perlahan melayang di depan roh iblis penghancur. Kemudian, roh iblis penghancur mengangkat tangannya, dan telapak tangannya menghadap tombak berat di tengahnya. Zaza. Suara ratusan juta deru petir bertumpuk. Lengan kiri roh iblis penghancur memegang petir ungu jahat, sementara lengan kanannya memegang pilar petir hijau tua. Dua kekuatan petir berwarna berbeda itu seperti sayap bayangan ular piton naga, terjalin dengan tombak dingin. Desir. Dalam sekejap mata, hal itu menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi, dan tombak itu tiba-tiba meledak dengan aliran cahaya yang menyelaukan. Itu segera berubah menjadi bayangan tombak mengejutkan yang panjangnya ratusan kaki. Mendesis. Semua orang diam-diam tersentak saat merasakan aura mengerikan yang terpancar dari arena. Semua orang terkejut karena Chuhen juga bisa mengendalikan kekuatan petir yang begitu kuat. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah dia bisa membuat dua jenis kekuatan petir yang sangat cocok dengan kekuatan mata iblisnya. Bakat mengerikan macam apa ini? Bukankah ini terlalu menakutkan? Siapa sebenarnya dia? Tanpa memberi siapapun waktu lagi untuk berpikir, roh iblis penghancur meledak dengan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang membumbung ke langit. Paus Guntur di langit juga membuka mulutnya lebar-lebar, dan bola energi pedang petir yang liar menyapu hukuman surgawi yang menakutkan yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Hilang sepenuhnya, Paus Guntur meraung, seperti dewa perang yang bisa menghancurkan dunia. Di saat yang sama, tombak besar yang dikelilingi puluhan ribu sayap bayangan petir juga meledak, menyeret cahaya tajam yang bisa menembus dunia. Langkah ketiga, suara Chuhen yang sedikit rendah datang langsung dari pusat tubuh roh iblis penghancur ke telinga semua orang. Aurora bersinar di langit. Petir menembus sembilan langit. Pemandangan yang sangat mengejutkan, seperti runtuhnya kiamat, perlahan muncul di pandangan semua orang. Bang! Ledakan! Bola petir perak yang tampak seperti meteorit membubung ke langit, dan tombak petir yang mendominasi menembus langit. Dua kekuatan mengerikan yang mengandung kekuatan penghancur ekstrim bertabrakan secara langsung. Dalam sepersekian detik, dunia terbalik, dan ruang angkasa retak. Badai yang melanda seluruh tempat melonjak, dan platform cakrawala tinggi di bawahnya hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dengan cepat hancur. Gelombang kejut yang kuat menyapu, mengguncang pegunungan ke segala arah, dan retakan dalam muncul di dinding gunung. Semua orang yang hadir berdiri, ingin pergi. Beberapa dari mereka bahkan lebih ketakutan dan kaki mereka gemetar. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Terutama mereka yang berasal dari klan Sein Mata Iblis dan klan Sein Guntur. Mereka semua berdiri, mata mereka dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bang! Tiba-tiba, setelah jeda singkat, seberkas cahaya menembus dunia yang kacau dan merobek bola petir besar itu. Dunia kehilangan warnanya. Lingkaran cahaya perak menyebar ke seluruh langit, dan energi pedang petir yang tak terhitung jumlahnya memercik di atas puncak pagoda spiritual. Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Terutama orang-orang dari klan Sein Guntur, ekspresi mereka berubah drastis. Setelah cahaya tombak, yang dikelilingi oleh petir yang cepat, merobek lapisan badai, cahaya itu masih menghantam paus petir yang sangat besar dengan kekuatan yang tak terhentikan. Hai! Pemusnahan pencekikan. Itu seperti pedang bayangan tiada taraf yang menembus angkasa. Di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, paus petir meledak seperti bola air, dan tubuh besarnya langsung hancur berkeping-keping. Setelah itu, berubah menjadi pecahan cahaya yang menutupi langit, dan bercampur dengan badai dahsyat yang melanda langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, Lei Kun kaget, dan ekspresinya berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, rasa kekalahan yang besar dengan cepat muncul di hatinya. Namun, pada saat ini, dalam kehampaan yang dipenuhi debu, sebuah bayangan muncul, dan tombak panjang terbang di depan Lei Kun dengan gelombang udara yang kuat. Badai pecah, dan cahayanya tak tertandingi. Karena panik, Lei Kun buru-buru menggunakan pedang guntur di depannya untuk memblokir. Bang! Ujung tombak yang tajam mengenai tubuh pedang guntur, dan lingkaran cahaya menyelaukan berkembang. Lei Kun meraung, pergi. Tapi di detik berikutnya, seperti hantu, dunia bersinar, dan sebuah lengan yang bersinar dengan petir ungu dengan kuat menggenggam ekor tombak dingin itu. Retakan! Serangkaian lampu listrik seperti tanaman merambat spiritual, dengan cepat memanjat ke atas dan ke bawah badan tombak. Apalagi di sekitar ujung tombaknya menjadi semakin ganas. Langkah keempat. Diiringi dengan suara dingin dan mengejek, tombak dingin yang menempel di tengah pedang Lei Kun tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Dampak yang mengerikan dan dahsyat semuanya terkonsentrasi di ujung tombak. Cahaya tak berujung dan cahaya ungu keluar darinya. Ding! Dengan suara yang berat, pedang guntur Lei Kun, yang menghalangi di depannya, langsung patah. Apa? Semua orang terkejut. Jantung semua orang seakan berhenti berdetak. Pupil Lei Kun dengan cepat menyusut hingga seukuran jarum. Ketakutan yang belum pernah muncul sebelumnya langsung memenuhi seluruh wajahnya. Ujung tombak yang dingin dan tanpa ampun mematahkan pedang Lei Kun, membawa serta cahaya tombak setinggi tiga kaki saat ditembak jatuh. Cii! Darah hangat memercik ke langit, dan seluruh dunia seakan tenggelam dalam kegelapan. Di bawah sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya yang akan meledak, tombak panjang yang berenang dengan busur listrik langsung menembus tenggorokan Lei Kun. Bayangan tombak setinggi tiga kaki dipenuhi dengan niat membunuh. Rasanya seperti badai telah tiba. Pedang yang tiada taranya menembus langit. Sebuah tombak menembus darah Lei Kun. 1635 Cahaya tombak sepanjang tiga kaki itu jatuh lurus ke bawah. Seperti sambaran petir yang menembus bebatuan, ia menembus tenggorokan Tandar Kun. Dentang Adegan mengejutkan ini seperti sambaran petir yang meledak di benak setiap orang yang hadir. Pemandangan di kehampaan sepertinya telah membeku, tertanam dalam di kedalaman pupil semua orang. Di platform tahta Kaisar 10 arah Kaisar Guntur tiba-tiba berdiri, matanya melotot marah. Tangannya yang terkepal berkedip-kedip dengan kilat. Kaisar Agung lainnya juga terkejut. Angin menderu-deru, dan embun beku memenuhi langit. Pedang kekaisaran tanpa bentuk milik Cuhen, yang telah berubah menjadi tombak dingin sepanjang delapan kaki, tertancap kuat di tenggorokan Tandar Kun. Tombak berlumuran darah menembus bagian belakang leher Tandar Kun. Busur petir yang menyelaukan melesat ke atas dan ke bawah. Mata Tandar Kun hampir keluar dari rongganya. Wajah ketakutannya dipenuhi rasa tidak percaya. Matanya yang sedikit gemetar mencerminkan pupil umu Cuhen yang sama jahat dan menawannya dengan Dewa Iblis. Hanya itu yang kamu punya. Sudut mulut Cuhen melengkung menjadi busur pedang. Dia melihat wajah Tandar Kun yang membengkak dengan senyum mengejek. Hanya itu yang kamu punya. Omelan. Omelan. Itu adalah sebuah provokasi dan ejekan. Suara Cuhen meninggi lagi. Suaranya seperti gemuruh guntur yang mengguncang seluruh puncak pagoda spiritual. Hanya itu yang kamu punya. Apa menurutmu kamu layak menggantikan klan suci mata Iblis? Gemuruh. Badai petir menumpuk di antara langit dan bumi, menyebabkan hati setiap orang yang hadir bergetar. Apakah hanya itu yang kamu punya? Anda tidak layak? Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajah semua orang dari klan suci guntur. Itu juga merupakan tamparan keras di wajah mereka yang berteriak bahwa klan suci guntur adalah yang terkuat. Tercengang. Semua orang tercengang. Mereka yang tadinya berteriak bahwa klan suci guntur adalah yang terkuat, semuanya menjadi bisu. Seolah-olah tombak di tangan cuhen tidak hanya menembus tenggorokan tanderkun, tetapi juga jantung mereka. Kamu bahkan tidak bisa mengambil empat gerakanku. Apakah kamu pikir kamu layak menantang martabat klan suci mata Iblis? Setiap kata seperti mutiara. Itu sangat menusuk telinga. Pada saat itu, semua anggota suku suci guntur menjadi pucat pasi. Kaisar guntur, yang berdiri di panggung tahta kaisar mata Iblis, terlihat sangat muram. Mendominasi. Mendominasi. Kemarahan tiran. Mata semua orang dari klan suci mata Iblis memerah dan mereka bisa merasakan darah mereka mendidih. Jika seseorang menggambarkan betapa cemberutnya suku mereka ketika likun dikalahkan, maka mereka merasa sangat riang sekarang. Ini penuh kebencian. Sebuah tamparan di wajah semua orang. Terlebih lagi, itu adalah kebencian yang telah diatakan di dalam hatinya selama ini. Baiklah, penjaga bintang serigala surgawi Rao Feiluan tidak bisa menahan tangisnya. Klan suci mata Iblis tidak akan pernah menyerah. Melihat Rao Feiluan yang emosional, Liu Xiang hanya bisa melihat ke langit dan menutup matanya yang memerah. Cahaya yang ditelan kegelapan sekali lagi menembus awan tebal dan menyinari tanah. Mata suram tetua keempat bersinar dengan harapan lagi. Aku hampir menangis. Mata Kiao Xiaowan berkaca-kaca. Ye Yao, Long King Yang, Long Suan Suang, dan yang lainnya juga tergerak oleh suasananya. Mereka lah yang paling memahami Cu Hen. Meskipun Cu Hen tidak menunjukkan gejolak emosi apapun sejak awal, dia masih merasakan gunung berapi di hatinya. Faktanya, gunung berapi sudah mulai terbentuk di dalam hatinya. Dari alun-alun timur babak penyisihan hingga penampilan sombong Klan Sein Petir, hingga Kaisar Petir yang menginjak platform tahta Kaisar Mata Iblis dan duduk di kursi Kaisar Mata Iblis, hingga Leikun mengarahkan pedangnya ke kursi penonton Klan Sein Mata Iblis. Segala sesuatu yang dilakukan Klan Suci Petir telah sangat merangsang saraf sensitif Cu Hen. Ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Dia bahkan ingin menginjak-injak martabat terakhir Klan Suci Mata Iblis. Namun, mereka yang menindas orang lain akan selalu ditindas. Mereka yang mempermalukan orang lain akan selalu terhina. Klan Suci Mata Iblis telah kehilangan muka, dan Cu Hen pasti akan mendapatkannya kembali dengan penuh minat. Tombak dingin yang tajam itu menempel kuat di tenggorokan Tanderkun. Menghadapi teguran berulang-ulang Cu Hen, bibir Tanderkun yang terus memuntahkan darah sedikit bergetar, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Alis tampan Cu Hen sedikit terangkat, dan senyum ringan dan arogan muncul di wajahnya. Ingat namaku, Klan Suci Mata Iblis, Cu Hen. Begitu dia selesai berbicara, tombak dingin yang menembus tenggorokan Tanderkun menajam di kedua sisi. Tombak dingin itu segera berubah menjadi pedang kaisar yang tajam. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Murid Tanderkun menyusut tajam. Langkah kelima, suara Cu Hen sedingin pisau dingin. Mendesis. Suara pisau tajam yang memotong daging sangat tajam dan menusuk telinga. Cu Hen membalik pedang kaisar non-fase di tangannya, dan bersama dengan seberkas petir ungu yang mengguncang dunia, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Tanderkun terbelah menjadi dua. Itu langsung dibagi menjadi dua bagian. Gemuruh. Kengerian. Terkejut. Takut. Darah menghujani dan organ beterbangan kemana-mana. Semua orang sangat terkejut hingga kepala mereka mati rasa dan anggota tubuh mereka menjadi dingin. Semua orang terkejut lagi dan lagi, dan ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Pemandangan di langit tertanam dalam di benak setiap orang. Ingatlah namaku. Di pertarungan sebelumnya, Tanderkun mengatakan ini pada Likun dengan sikap seorang raja. Perkataan yang sama, perkataan yang sama, sikap seorang raja yang sama, namun kedudukannya terbalik total. Klan suci mata iblis, Cu Hen. Tanderkun akhirnya mengetahui nama ini, tapi itu sebelum dia meninggal. Gemetar. Gemetar di mana-mana. Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Shen Yuan, Monan, dan para jenius mengerikan lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alis mereka, dan setiap pasang mata bergetar dengan gelisah. Di panggung tahta Kaisar sepuluh penjuru. Tinju Kaisar Guntur terkepal begitu erat hingga terdengar suara retakan. Matanya melonjak karena niat membunuh yang tak terkendali. Kaisar langit panas, yang tidak jauh dari sana, memandangnya dengan acuh tak acuh. Kaisar besar lainnya juga melirik Kaisar Guntur, yang terbakar amarah. Jelas sekali. Kaisar Guntur juga tahu apa maksud tatapan mereka. Konferensi Klan Suci. Kematian dan cedera tergantung pada takdir. Bahkan para Kaisar tidak bisa terlibat dalam pertempuran apapun di atas panggung. Meski hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Namun, Kaisar Guntur pada akhirnya menahan amarahnya. Pedang Tander kun patah. Guntur kun sudah mati. Pada saat ini, Klan Suci Guntur telah secara sengaja atau tidak sengaja mempermalukan Klan Suci Mata Iblis, dan sekarang, mereka telah mengembalikannya seratus kali lipat. Menempati panggung tahta Kaisar. Lelucon yang luar biasa. Situasinya tidak hanya di luar kendali Klan Sein Guntur, tetapi juga membuat mereka melakukan serangan balik hebat yang tidak terduga. Itu dia, itu dia. Tiba-tiba, suara penuh keheranan terdengar dari bawah arena. Zong Kiksi dikalahkan olehnya. Murong Yao dan Lin An juga dikalahkan olehnya. 1636. Itu dia, itu dia. Zong Kiksi kalah darinya. Halilintar datang satu demi satu. Kulit kepala semua orang mati rasa. Semua orang yang hadir bahkan belum bisa mengatur nafas karena keterkejutan atas kematian Leikun ketika suara yang bergema dari bawah alun-alun sekali lagi memicu gelombang mengerikan di hati semua orang. Apa? Dia kuda super hitam. Di wilayah timur. Di babak pertama penyisihan. Sesuatu yang sangat mengejutkan telah terjadi. Zong Kiksi, salah satu dari tiga petinju kelas berat Klan Suci Samsara, terhenti di babak pertama penyisihan, dan kondisinya sangat buruk. Lin An dari Klan Suci Kegelapan dan Murong Yao dari Klan Suci Cahaya juga telah tersingkir. Dan siapakah pelakunya? Namun, tidak banyak orang yang melihat wajah aslinya. Mereka hanya melihat punggungnya dari jauh. Sebelumnya, semua orang menduga bahwa kuda hitam misterius itu adalah Leikun dari Klan Suci Guntur. Tapi sekarang, Leikun terbunuh di depan semua orang. Kemudian, kerumunan berseru, mengingatkan semua orang akan orang misterius yang telah mengalahkan Zong Kiksi. Itu dia. Ada keributan di bawah panggung. Semua orang memandang sosok muda yang berdiri dengan bangga di kehampaan dengan kesungguhan yang tak terlukiskan. Apa kamu yakin? Seseorang bertanya dengan ragu. Itu pasti dia. Bagian belakang yang dikelilingi energi ungu tidak mungkin salah. Suara mendesing. Suara gemuruh yang menggemparkan bumi itu seperti tsunami tak terkendali yang menutupi langit dan bumi. Seseorang pernah berkata bahwa jika dia melihat punggung orang itu lagi, dia pasti bisa mengenalinya. Itu seperti sebuah pertanda akan apa yang akan terjadi. Saat ini, identitas kuda hitam misterius terungkap. Itu sangat tidak terduga, tapi sepertinya masuk akal. Semua jenius yang mengerikan telah muncul ke permukaan. Jika sebelumnya, kebanyakan orang tidak akan mempercayainya. Tapi sekarang, penampilan Cuhen menggemparkan dan menggemparkan surga. Itu dia. Lu Yuzi dari klan Suci Samsara memasang ekspresi dingin, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Yu Senyin, yang berada di sebelahnya, akhirnya mengubah sikap acuh tak acuh sebelumnya. Kemalasan di wajahnya berangsur-angsur digantikan oleh keseriusan. Tentu saja, itu hanya sedikit serius. Sebagai perbandingan, Shen Yuan dari suku Suci Purbakala dan Monan Kuan dari suku Suci yang melahap jauh lebih waspada. Cuhen, Chen Jingfeng dari klan Bintang Suci menganggup penuh arti. Ingat nama ini. Yan Hanyu dari klan Suci Surga terbakar diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tanpa sadar melirik Baiki Yan Yu, yang berada di area klan Suci Mata Ilahi. Seperti yang diharapkan. Aura dingin yang menusuk bagaikan angin dan hujan. Cuhen berdiri dengan bangga di langit di atas arena, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dalam mendominasi seluruh arena. Sangguan Wuz, penguasa puncak rumah roh, memasang ekspresi aneh di wajahnya. Lagi pula, dialah yang mengizinkan Kaisar Petir naik ke panggung tahta Kaisar. Dia mengira klan Suci Guntur akan mampu menggulingkan klan Suci Mata Iblis dan menggantikan mereka. Siapa sangka di saat-saat terakhir, Cuhen akan muncul dan menamparkan wajah Leikun, wajah Kaisar Petir, dan juga wajah Sangguan Wuz. Ahem, Sangguan Wuz pura-pura batuk dua kali, terlihat sedikit tidak nyaman. Dia kemudian mengumumkan dengan suara rendah, pemenang babak ini adalah klan Suci Mata Iblis, Cuhen. Klan Suci Mata Iblis. Keempat kata ini, di telinga orang banyak, Adapun Cuhen, keterkejutan dan dampak yang ditimbulkan oleh kedua kata ini kepada orang-orang sama persis. Dalam pertempuran ini, selain Leikun yang menanyakan namanya, semua orang yang hadir mengingat dua kata, Cuhen, serta mata umu iblisnya yang seperti Mata Dewa Iblis kuno. Cuhen dari klan Suci Mata Iblis memiliki tiga poin. Apakah ada yang memilih untuk menantang arena? Sangguan Wuz bertanya. Di pertarungan pertama, Leikun mengalahkan Siaguang, lalu mengalahkan Leikun, dengan total dua poin. Setelah membunuh Leikun, Cuhen memperoleh poinnya sendiri dan juga poin lawannya. Tentu saja, hal ini tampaknya tidak menjadi masalah. Karena kerumunan itu diam. Kematian Leikun telah membuat banyak kontestan ketakutan. Mereka bahkan tidak berani berdiri apalagi menantang arena. Hasilnya, itu sudah jelas. Sangguan Wuz mengalihkan pandangan dinginnya ke arah kerumunan dan berkata, selamat kepada klan Suci Mata Iblis karena mendominasi area kompetisi dan memperoleh kualifikasi langsung. Saat dia selesai berbicara, para penonton di sisi klan Suci Mata Iblis dan Gunung Kunliu bersorak paling seru. Bahkan orang-orang dari suku Abismal Suci pun bertepuk tangan. Luar biasa. Bagaimanapun juga, Mata Iblis tetaplah Mata Iblis. Itulah yang kubilang. Bagaimana mungkin seseorang yang diincar Nona Meng Sang bisa menjadi orang biasa. Sangat kuat. Dia pasti memiliki kekuatan untuk memperjuangkan kejuaraan. Hanya dengan satu pertempuran, Cuhen telah menyebabkan semua orang yang tidak punya pilihan selain mengevaluasinya kembali. Bahkan pandangan Louting Yu terhadap Cuhen sedikit berubah. Sepertinya aku harus meminta maaf atas perkataanku sebelumnya, Gumam Louting Yu pada dirinya sendiri. Itu orang kelima yang melaju ke babak berikutnya. Terjadi keributan di antara penonton. Mem, jika tidak ada yang salah, pemusnahan naga dari klan Suci keturunan naga dapat mengambil satu lagi. Kemudian, empat kuota yang tersisa harus diperjuangkan untuk menggunakan poin. Nona Baikianyu punya enam poin. Seharusnya tidak menjadi masalah. Masih ada tiga kuota kualifikasi lagi. Tiga kuota kualifikasi. Terlebih lagi, itu karena Louting Yu, Chen Jingfeng, Yan Hanyu, dan Yao Yong telah tersingkir. Harus diakui bahwa aturan kompetisinya sangat kejam. Mereka yang maju ke babak berikutnya semuanya jenius dari sepuluh klan Suci terkuat. Saya menantikan final. Saya juga. Kerumunan, yang perlahan-lahan menjadi tenang, perlahan-lahan sadar kembali. Tatapan mereka menyapu dua orang jenius yang mengerikan, Yusenjin dan Monankuan. Keduanya telah mengalahkan lawan dengan level yang sama hanya dalam beberapa gerakan. Tak ayal, mereka tampil sebagai juara. Sekarang, ada Chou Hen yang lain. Dia membunuh Thunder Kun dalam lima gerakan. Metodenya kejam seperti guntur. Seolah-olah banyak variabel yang muncul secara tidak sengaja dalam konferensi Ras Suci kali ini. Kakak Chou Hen, kamu luar biasa. Saat Chou Hen kembali ke kursi penonton, Ye Yao berkata dengan kekaguman yang tak tertandingi. Kamu sedikit tampan. Aku hampir jatuh cinta padamu. Kiao Xiaowan juga memasang ekspresi cinta. Chou Hen tersenyum tipis, tapi suasana hatinya tidak terlalu santai. Mo Qingli memandangnya dengan penuh arti. Dia secara alami memahami apa yang dipikirkan Chou Hen. Mengalahkan Kun Guntur saja tidak cukup untuk sepenuhnya melindungi nama klan Suci Mata Iblis. Ada lawan yang lebih kuat menunggu Chou Hen. Klan Suci kekacauan. Chou Hen telah menghancurkan istana Dewa Perang. Dendam ini sudah terbentuk sejak lama. Semua orang sudah tahu bahwa dia telah mengalahkan Zhong Kixi, dan klan Suci Samsara mungkin akan mengawasinya. Adapun klan Suci keturunan naga, mereka juga tidak mudah untuk dihadapi. Di sisi lain, di klan Mata Suci Ilahi, tatapan Chou Hen tanpa sadar menyapu ke arah Bai Kiyanyu, yang berada di seberang puncak besar. Jika dia bertemu dengannya di final, apa yang harus dia lakukan? Itu hanya akan menjadi semakin sulit. Aku akan kembali dulu, kata Chou Hen. Hem. Kerumunan itu membeku. Kemudian mereka menyadari bahwa dia mungkin pergi ke Luo Mengcang. Baiklah, kamu sudah maju, jadi tidak ada salahnya pergi dulu, jawab Long King Yang. Saat ini, para super jenius dari klan Suci terkuat pada dasarnya sudah naik ke panggung. Mereka kurang lebih memahami kartu as dan metode mereka. Chou Hen tidak perlu menunggu sampai putaran kedua selesai. Kemudian, Chou Hen menganggup ke arah Long San, Gong Yang Yu, dan yang lainnya, lalu melirik ke arah penonton klan Suci Mata Iblis. Li Wu Xiang, Rao Fei Luan, Tetua Kempat, dan yang lainnya juga menoleh. Chou Hen sedikit menganggupkan kepalanya, dan meninggalkan area sky reaching balkoni yang bising sendirian. Di dalam ruangan yang tenang. Setelah istirahat beberapa saat, kulit Luo Mengcang jelas jauh lebih baik. Namun, mentalnya masih sedikit lemah. Bibi kamu, Luo Mengcang memanggil dengan lembut. Hem. Mengapa kamu tidak pergi ke area kompetisi dan melihatnya? Mata indah Guyu berbinar. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bagaimanapun, ini adalah takdir klan Suci Mata Iblis. Apakah dia bisa melindungi klan atau tidak, itu tidak bergantung padanya saja. Luo Mengcang mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok, sedikit kekhawatiran di matanya. Guyu memandangi langit yang semakin gelap di luar jendela dan berkata, Baiklah, menurutku putaran kedua kompetisi akan segera berakhir. Tunggu saja di sini dengan tenang untuk mengetahui hasilnya. Luo Mengcang menghela nafas pelan dan tidak memaksa. Oh iya, Bibi Yu, aku selalu ingin bertanya padamu. Kali ini ada apa? Apakah aku mirip ibuku? Guyu jelas tercengang. Melihat antisipasi di mata jernih Luo Mengcang, Guyu ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Kamu lebih seperti ayahmu. Ayahku, mata Luo Mengcang berbinar. Iya, kepribadianmu sangat mirip dengannya. Kamu jarang memikirkan diri sendiri dan selalu mengkhawatirkan orang lain. Saat dia berbicara, Guyu berbalik sedikit dan bergumam pelan, jika kamu benar-benar ingin membicarakannya, dia lebih seperti ibuku. Meski suara Guyu sangat lembut, Luo Mengcang masih mendengarnya. Dia, dia yang mana? Luo Mengcang bingung. Guyu berbalik dan melihat wajah Luo Mengcang yang sangat cantik dengan ekspresi yang rumit. Ada apa? Bibi Yu, siapa yang menurutmu lebih mirip ibuku? Luo Mengcang terus bertanya. Guyu ragu-ragu sejenak sebelum bibir merahnya sedikit terbuka. Orang itu adalah 1637. Apa yang salah? Bibi kamu, menurutmu siapa yang lebih mirip ibuku? Mendengar pertanyaan Luo Mengcang, Guyu ragu sejenak sebelum berkata, orang itu adalah berderak. Tiba-tiba, pada saat ini, pintu kamar yang setengah tertutup dibuka dengan lembut dan sesosok tubuh muda masuk dari luar. Mengcang, apakah kamu merasa lebih baik? Suara Chuhin segera menyelap pembicaraan di antara keduanya. Kamu kembali, mata indah Luo Mengcang berbinar dan dia duduk dari tempat tidur, apakah kamu mendapatkan kuota promosi? Ya saya. Chuhin hendak menjawab tetapi langsung tertegun. Dia melihat seorang wanita cantik dengan kulit putih duduk di samping tempat tidur Luo Mengcang. Bibi, bibi kamu, Chuhin bertanya dengan sedikit heran. Guyu langsung bereaksi dan tidak sempat menarik kembali jubah hitam yang menutupi wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan penampilan aslinya di depan Chuhin, jadi Guyu sebenarnya merasa sedikit tidak wajar. Sebaliknya, Luo Mengcang tersenyum tidak setuju, benar. Apakah kamu kaget dengan kecantikan Bibi Yu? Aku terkejut saat itu. Chuhin tersenyum, ya, saya sedikit terkejut. Guyu menatap Luo Mengcang dengan marah dan berkata, kalian ngobrol, aku akan keluar dulu. Setelah mengatakan itu, Guyu langsung berdiri dan keluar kamar. Chuhin memandang Luo Mengcang dengan nada meminta maaf, sepertinya aku membuatnya marah. Jika saya tahu, saya akan mengetuk pintu. Itu benar, kamu dalam masalah besar, Luo Mengcang berpura-pura serius. Hah, Chuhin tidak mengerti. Biar ku beritahu padamu, Bibi Sereniti bersumpah bahwa pria pertama yang melihat wajahnya akan menikahinya atau bunuh diri. Tentukan pilihanmu. Tidak mungkin. Chuhin segera melompat ketakutan dan menatap pihak lain dengan mata terbuka lebar. Memang benar, Bibi Yu mungkin akan kembali untuk membunuhmu nanti. Aku, Chuhin bahkan lebih terdiam. Of, melihat ekspresi Chuhin yang tercengang, Luo Mengcang tertawa terbahak-bahak, matanya yang indah penuh dengan kenakalan. Chuhin tidak bisa tidak menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Apakah kau berbohong padaku? Haha, bodoh, Luo Mengcang menutupi wajahnya dengan tangannya dan terkekeh. Kamu benar-benar percaya ini. Chuhin dengan santai menyeka beberapa tetes keringat dingin di dahinya. Kamu hampir membuatku takut setengah mati. Saat dia berbicara, Chuhin duduk di tepi tempat tidur. Sudut mulut Luo Mengcang melengkung, dan dia sedikit nakal. Kamu terlalu bodoh. Bagaimana mungkin tidak ada yang melihat wajah Bibi Yu setelah bertahun-tahun? Tapi bukankah dia selalu memakai topeng? Itu karena dia melindungiku secara rahasia selama bertahun-tahun agar tidak mengungkap keberadaannya, dan kemudian dia menjadi terbiasa. Luo Mengcang menjelaskan. Chuhin menghela nafas lega. Jadi begitu. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda maju? En, Chuhin mengangguk. Saya mendapat tempat kelima. Itu hebat. Luo Mengcang bertepuk tangan kecilnya, merasa bahagia dari lubuk hatinya. Setelah jeda, dia bertanya lagi, bagaimana dengan saudari itu? Apakah dia maju? Pihak lain secara alami mengacu pada Bai Kianyu. Pandangan aneh muncul di mata Chuhin. Jika tidak ada kecelakaan, dia juga akan maju. Luo Mengcang sedikit mengangguk. Tampaknya Bai Kianyu telah menyerukan gencatan senjata dengan enam poin, dan hasilnya baru akan ditentukan setelah berakhirnya ronde kedua. Jika demikian, di ronde selanjutnya, masih ada kemungkinan Chuhin akan bertemu Bai Kianyu. Mungkin melihat kekhawatiran Chuhin, Luo Mengcang tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang lengannya dan dengan lembut bersandar di bahu Chuhin. Merasakan aroma samar tubuh Luo Mengcang, Chuhin tidak bisa menahan senyum lembut. Apakah kamu merasa tidak nyaman di manapun? Belum. Ini sudah jauh lebih baik, Luo Mengcang bersandar pada Chuhin, matanya yang indah tertutup rapat, merasakan aura akrab dan hangat datang dari tubuhnya. Pada saat ini, seolah-olah dia adalah segalanya baginya, seluruh dunianya. Kenapa kamu begitu lengket hari ini? Kata Chuhin sambil tersenyum. Luo Mengcang tidak menjawab. Dia memegang telapak tangan Chuhin dengan kedua tangan, dan jari-jari putih rampingnya bertautan dengan jari-jari Chuhin, diam-diam memeluk lengan Chuhin di pelukannya. Kami, kami kata Luo Mengcang lembut. Hem, apa yang salah? Chuhin mengangkat matanya. Luo Mengcang tersenyum seperti bunga pir yang mekar, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara, hanya bersandar pada Chuhin. Waktu terasa damai, dan tahun-tahun terasa damai. Luo Mengcang sepertinya tertidur di bahu Chuhin, napasnya ringan dan teratur. Chuhin tersenyum tak berdaya dan duduk diam, karena takut mengganggunya. Di luar jendela, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Segera, hari sudah malam. Dan pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang berantakan dari halaman luar pintu. Luo Mengcang, yang terganggu oleh pergerakan di luar, terbangun. Dia mengusap matanya yang sedikit mengantuk. Apakah mereka kembali? Ya, Chuhin mengangguk. Sepertinya konferensi putaran kedua sudah berakhir. Dengan itu, Luo Mengcang melepaskan lengan Chuhin, dan Chuhin juga bangkit dan menggerakkan anggota tubuhnya yang sedikit kaku dan mati rasa. Aku akan keluar dan melihat, melihat orang-orang di luar pintu tidak datang ke arah ini, Chuhin berkata kepada Luo Mengcang. Oke, Luo Mengcang tersenyum tipis. Kemudian, Chuhin keluar dari kamar dan keluar dari halaman. Apakah konferensinya sudah selesai? Melihat kerumunan di depannya, Chuhin melangkah maju dan bertanya dengan keras. Kakak Chuhin, Ye Yao memanggil dengan lembut. Yang lain juga secara tidak sadar menoleh untuk melihat ke arah ini. Namun, ekspresi penonton sepertinya kurang tepat. Termasuk Long Suan Suang, Kiyu Singyi, dan Kiao Xiao Wan, mereka semua tampak murung dan sepertinya sedang memikirkan banyak hal. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Chuhin dengan cepat menyadari ada yang tidak beres dengan kerumunan itu. Kerumunan hanya saling memandang, tidak tahu harus menjawab apa. Chuhin mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Di mana kakak? Dan di mana Paman San? Long King Yang dan Long San tidak terlihat di tengah kerumunan. Merasakan keseriusan dalam keheningan, hati Chuhin samar-samar mendapat firasat buruk. Beritahu saya, tatapan Chuhin tertuju pada Mo King Li. Mata merahnya menyipit, dan dia segera menjawab, kakakmu telah jatuh ke tangan klan suci darah naga. Apa? Udara dingin segera menyebar, dan ekspresi Chuhin langsung menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Saudara Chuhin, jangan panik. Senior Li Wuxiang menyuruhmu untuk tinggal di sini dan menunggu mereka, Ye Yao menghibur. Chuhin menghela nafas lega. Katakan padaku dulu. Ye Yao, Long Suansuang, dan yang lainnya saling memandang, dan segera menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah Chuhin meninggalkan arena, orang-orang yang tersisa terus berjuang untuk mendapatkan tempat yang tersisa. Karena Yan Hanyu, Chen Jingfeng, Lou Tingyu, dan banyak monster super lainnya dari klan suci terkuat telah dieliminasi, Long Qingyang, yang awalnya berpikir akan lebih baik berpartisipasi, saja, mulai berpikir untuk memperebutkan tempat. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka. Dengan tingkat budidaya Peak Grid Saint King, Long Qingyang memenangkan empat pertempuran berturut-turut dan mendapatkan empat poin. Momentum Long Qingyang sangat kuat. Dia memenangkan banyak sorakan dari penonton. Namun pada pertarungan kelima, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Orang bernama Long Mi itu melawan kakak Qingyang sebagai penyerang. Ye Yao mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah. 1638. Di ronde kelima, orang yang disebut pembunuh naga berhadapan dengan kakak Qingyang sebagai penyerang. Setelah mendengarkan narasi mereka, Alice Chuheng yang berkerut mau tidak mau menjadi lebih dalam. Pembunuh naga. Super jenius dari klan suci darah naga, satu-satunya kontestan yang belum bertarung. Kakak tidak memilih untuk mengadakan gencatan senjata. Long Qingyang memperoleh empat poin setelah memenangkan empat kota berturut-turut. Meskipun peluangnya tidak 100% untuk maju, masih ada peluang. Yang terpenting, Long Qingyang sama sekali bukan tandingan pembunuh naga. Long Qingyang mungkin juga menyadari hal ini. Mengingat pemikirannya yang matang, tidak mungkin dia menonjol. Kakak Qingyang ingin mengadakan gencatan senjata, tapi pembunuh naga mengatakan sesuatu, kata Ye Yao. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa selama kakak Qingyang dapat menahan satu atau dua gerakannya, dia akan mengaku kalah. Satu gerakan. Chuheng membeku sesaat, orang lain akan mengira bahwa ejekan pembunuh naga hanyalah sebuah kebetulan. Selama mereka bisa menahan satu gerakan, mereka akan menang. Ini sangat menggoda bagi Long Qingyang, yang telah memperoleh empat poin. Meski hanya ada selisih satu poin antara empat dan lima, satu poin sudah cukup untuk menghancurkan sekelompok orang dalam perebutan tempat tersisa. Kakak tidak bisa menahan satu gerakan pun dari pembunuh naga. Chuheng bertanya ragu-ragu. Dia melakukan. Ye Yao membenarkan. Oh. Tapi itu adalah rencana pembunuh naga. Dia tidak hanya harus menahan satu gerakan, dia juga harus memblokir setengah dari gerakannya. Satu setengah gerakan. Pembunuh naga telah memasang jebakan untuk Long Qingyang. Long Qingyang telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir gerakan pertama, tapi dia tidak peduli dengan babak kedua. Meskipun itu jebakan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pembunuh naga itu menggunakan babak kedua untuk menjebak kakak Qingyang di kuali sembilan naga. Saat Ye Yao berbicara, ada sedikit isak tangis dalam suaranya. Long Suan Suang, Kiao Xiaowan, dan yang lainnya juga khawatir. Itu adalah kuali sembilan naga lagi. Mendengar tiga kata ini, wajah Chuh Han tiba-tiba menjadi sangat dingin. Long Qingyang telah dikurung di kuali sembilan naga selama beberapa tahun dan nyaris tidak berhasil melarikan diri. Sekarang dia berada di sana lagi, ada perasaan putus asa. Setelah memahami inti masalahnya, mata Chuh Han berkilat ketakutan. Dia memandang semua orang dengan serius dan berkata, kalian semua tetap di sini. Kemana kamu pergi? Long Suan Suang bertanya dengan dingin. Ayo pergi juga. Tetaplah di sini. Kata Chuh Han dengan suara yang dalam. Semua orang terkejut, meskipun suara Chuh Han tidak keras, namun mengandung keagungan yang tak tertahankan. Kemudian, Chuh Han melihat kembali ke kamar Luo Meng Chang dan berkata kepada Long Suan Suang, jika Meng Chang bertanya, katakan padanya aku akan segera kembali. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung melewati tengah-tengah beberapa orang dan bergegas keluar halaman. Mari kita dengarkan kakak muda Chuh Han. Bahkan jika kita pergi, kita tidak akan banyak membantu dan itu hanya akan menjadi lebih kacau, kata Kiyu Singi untuk menenangkan semua orang. Semua orang langsung berhenti bicara dan hanya berharap masalah ini bisa diselesaikan secara damai. Begitu dia melangkah keluar dari halaman, sosok anggun dan halus mengikuti di belakang Chuh Han. Chuh Han berbalik dan menatap mata seperti rubi pihak lain. Jejak keheranan muncul di antara alisnya. Aku akan membawamu ke sana. Dengan begitu kamu tidak perlu mencari-cari tempat, kata Moking Li. Chuh Han ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Aduh! Aduh! Segera, keduanya terbang ke langit dan berubah menjadi dua berkas cahaya, melompat ke langit yang gelap. Malam telah berlalu dan malam semakin gelap. Langit di atas puncak neraka spiritual perlahan-lahan dipenuhi bintik-bintik cahaya bintang. Tepat di luar sudut halaman, di tempat yang tidak mencolok, sepasang mata samar bunga persik yang beriak memandang kedua sosok yang menghilang ke langit malam. Namun, saat dia hendak pergi, matanya yang indah menoleh dan melihat seorang wanita berjubah hitam berdiri beberapa puluh meter jauhnya. Melihat sosok yang hampir tidak jelas di langit malam, mata Baikianyu menunjukkan sedikit keraguan. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Mengapa kamu mengatakan itu? Wanita berbaju hitam itu bertanya. Aku merasa aura di tubuhmu sangat familiar. Baikianyu menjawab dan terus bertanya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Pihak lain tidak menjawab pertanyaan ini. mencari dia. Tidak, alis halus Baikianyu sedikit berkerut. Aku tidak bilang dia yang mana, jawabanmu terlalu lugas, kata wanita berbaju hitam itu. Tangan Baikianyu yang seperti batu giok mengepal ringan dan dengan sedikit rasa dingin, dia berkata, mengapa kamu mencarinya? Apakah menurut Anda saya, nona Baikianyu, begitu rendah hati? Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Apakah dia, baik-baik saja, Baikianyu ragu sejenak sebelum bertanya. Kamu benar-benar peduli padanya. Kamu keterlaluan, tidak ada yang namanya peduli. Hanya saja dia ragu-ragu sejenak ketika dia menggunakan jurus terakhirnya di lapangan hari ini. Tapi kamu juga tidak berusaha sekuat tenaga, kan? Kita seimbang sekarang. Baiklah, alis halus Baikianyu sedikit terangkat, sentuhan ketidakpedulian muncul di wajah cantiknya. Jangan beritahu siapapun bahwa aku pernah ke sini. Karena kamu meminta bantuanku, bisakah nada bicaramu menjadi sedikit lebih baik? Kalau begitu, lakukan sesukamu. Setelah mengatakan itu, ruang di mana Baikianyu berada beriak seperti pantulan di permukaan air, dan dia segera menghilang di tempat. Melihat Baikianyu pergi, wanita berjubah hitam itu sedikit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sikap Sundere bawaan ini, memang persis sama. Di malam hari, puncak permaisuri spiritual juga terang-benderang, seperti tanah suci yang tidak pernah tidur. Gunung Raksasa dikejauhan tampak seperti gunung suci legendaris di bawah sinar matahari yang lebat. Ditambah dengan dimulainya konferensi klan suci, puncak permaisuri spiritual yang besar dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Di puncak gunung demi gunung, segala jenis bangunan mega bersinar cemerlang, terutama mempesona. Namun, saat ini, Chu Hen sama sekali tidak berminat untuk mengagumi pemandangan di bawah. Ditemani oleh Mo King Lee, keduanya dengan cepat bergegas ke tempat peristirahatan klan suci darah naga. Apa yang ingin Anda katakan? Chu Hen tiba-tiba bertanya. Mo King Lee, yang berada di sampingnya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, baru saja, Nona Bai ada di luar. Nona Bai. Mendengar tiga kata, Nona Bai, mata Chu Hen jelas bergerak. Aku tahu. Kamu tahu. Mo King Lee sedikit terkejut. Ya, Chu Hen menegaskan. Kenapa kamu tidak melihatnya? Bahkan jika klan suci mata ilahi melakukan semua hal itu saat itu, aku dapat melihat bahwa Nona Bai tulus terhadapmu. Dia tidak mengecewakanmu. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu kepada Chu Hen. Bagi Chu Hen, tiga kata, Bai Qian Yu, sangat sensitif. Tapi Mo King Lee berbeda. Hubungannya dengan Chu Hen tidak biasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa selama ini, Chu Hen hampir tidak memiliki rahasia di depan Mo King Lee. Chu Hen menggelengkan kepalanya. Akulah yang tidak berani melihatnya. Aku takut jika aku melihatnya, hatiku akan kacau. Dengan itu, Chu Hen tidak melanjutkan topik ini. Matanya sedikit melonjak dengan sedikit ketajaman. Berapa lama lagi kita tiba? Mata Mo King Lee menyipit saat dia melihat ke arah tenggara pegunungan. Setelah dua gunung raksasa di depan, kita akan mencapai area di mana klan suci darah naga aktif. Huff. Chu Hen dengan dingin mendengus, dan sedikit kekejaman muncul di wajahnya yang tajam dan berbeda. Kakak, bertahanlah, aku pergi. 1639. Puncak spirit abisal masih terang-benderang di malam hari. Karena konferensi ras suci, puncak gunung ilahi, yang awalnya tersembunyi di kolam roh, kini ramai dengan aktivitas. Tentu saja, topik pembicaraan mereka berkisar pada kompetisi puncak yang berlangsung pada siang hari. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Bahkan para jenius seperti Chen Jing Feng dan Yan Hanyu terhenti di babak kedua. Mengerikan sekali. Ya, ada juga Lou Ting Yu dan Yao Yong. Saya pikir mereka akan bersaing di final. Haha, mereka hanya, malang. Lei Kun lah yang, menakutkan. Jangan menyebut tander Kun. Memikirkan apa yang terjadi padanya saja sudah membuat kulit kepala ku mati rasa dan punggungku terasa dingin. Sama di sini. Utaran kedua konferensi berakhir. Apa yang terjadi berturut-turut menyegarkan, ekspektasi, semua orang. Yu Senyin dari klan Samsara Sein sangatlah kuat. Monangkuan dari klan Devor Sein juga terkejut. Namun, orang yang paling mengejutkan semua orang tidak lain adalah kuda super hitam yang muncul dari klan mata iblis Sein yang terpuruk, Chu Hen. Dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Dia hanya menggunakan lima jurus. Setiap gerakannya berdarah. Dia membunuh super jenius dari klan Sein Guntur, Lei Kun, dengan cara yang menggemparkan. Apakah kalian mendengar? Zong Kixi telah ditemukan. Sungguh pemandangan yang tragis. Semua anggota tubuhnya hilang. Lin An juga kehilangan lengannya. Murong Yao dari klan Light Sein sedikit lebih baik. Setidaknya dia memiliki keempat anggota tubuhnya. Benarkah itu Chu Hen? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Lihat saja nasib Lei Kun. Sepertinya aku tidak mungkin salah. Metode orang ini agak terlalu kejam. Dia menyiksa Zong Kixi hingga seperti itu. Yu Senyin dan Lu Yu Zi pasti tidak akan melepaskannya. Akan ada pertunjukan bagus lainnya untuk ditonton di final. Yu Senyin sangat kuat. Klan Samsara Sein akan memenangkan kejuaraan setelah mengalahkan badai sembilan kota. Chaos, Devor, God's Eye, Dragon's Blood, dan Demonic Eye semuanya ingin bersaing. Semua jenius mengerikan yang telah merebut posisi untuk maju seperti bintang di langit malam, dan mereka berjuang untuk kecemerlangan mereka dan mengungkapkan ketajaman mereka. Namun, pada saat ini, di puncak gunung besar di tenggara puncak neraka spiritual. Di dalam halaman, pemandangan dan lingkungannya luar biasa. Salam, penjaga Lone Star dari klan Suci Mata Iblis. Maaf karena tidak keluar menemuimu, hehehe. Tidak ada sedikitpun kesopanan dalam nadanya yang sedikit mengejek. Meskipun pihak lain menyebut dirinya sebagai Junior, dia duduk di kursi lebar di halaman dengan sikap arogan. Orang ini tidak lain adalah si super jenius dari klan Suci Dragon Blood, penghancur naga. Di belakangnya, para murid klan Suci Dragon Blood juga melihat ke arah tiga sosok yang berdiri di depan mereka sambil bercanda. Selain Li Wuxiang dan Longzhan, Su Yurong juga mengikuti, merasa sangat khawatir. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Li Wuxiang maju beberapa langkah dengan ekspresi lembut di wajahnya. Katakan saja, bagaimana saya bisa membiarkannya hidup. Hubungan antara klan Suci Darah Naga dan klan Suci Mata Iblis tidak terlalu buruk, tapi pastinya juga tidak baik. Dragon Destroyer juga bukan orang baik. Bahkan jika dia memohon, pihak lain tidak akan membiarkannya pergi. Dia mungkin juga lebih lugas. Haha, penghancur naga mengangkat alisnya dan menjawab dengan sembrono, bajingan itu mencuri esensi naga klanku dan melukai anggota klanku. Biarkan dia pergi. Apakah kamu bercanda? Sebelumnya, karena konferensi klan Suci. Klan Suci Dragon Blood belum mengambil tindakan terhadap Long King Yang. Tapi hari ini, penghancur naga menemukan kesempatan untuk tidak hanya menangkap Long King Yang, tetapi juga menutup mulut dunia, mencegah tindakan klan Suci Darah Naga yang mengorbankan manusia ke klan Suci Darah Naga. Rasanya seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Tidak mungkin penghancur naga membiarkan Long King Yang pergi begitu saja. Saat ini, Long San juga melangkah maju. Kamu bisa mengambil kembali esensi naga, tapi tolong selamatkan nyawa anakku. Long Slayer sedikit mengangkat kelopak matanya dan mengalihkan pandangannya ke Long San. Dia bersandar di kursi lebar dan mengetukkan jarinya ke sandaran tangan. Aku sudah memeriksa latar belakangmu, ejekan di mata penghancur naga semakin meningkat. Wajah Long San menjadi gelap. Long San, kan, kakek buyutmu, Long Zhao, adalah salah satu petinggi klan Suci Dragon Blood. Sayang sekali, dia sombong dan angkuh, dan tidak tahu apa yang baik baginya. Dia menyinggung kaisar Darah Naga, dan jiwa suci rumah umum miliknya langsung hancur, membuatnya menjadi cacat. Setelah itu, Long Zhao bersembunyi seperti anjing liar di kota perbatasan kecil Provinsi Seratus Kerajaan, berjuang di ambang kematian, dan mengakhiri hidupnya. Sejujurnya, keluarga panjangmu masih memiliki seutas garis keturunan suku Suci Darah Naga kami. Li Wuxiang dan Su Yurong terkejut dengan kata-kata Dragon Destroyer. Meskipun Li Wuxiang sudah menduga bahwa Nenek Moyang Long San telah berpisah dari klan Suci Dragon Blood, dia tidak menyangka akan ada banyak alasan. Tapi Long San tidak terlalu mempedulikannya. Aku tidak tahu tentang Nenek Moyangku, tapi aku tahu bahwa keluarga panjangku telah tinggal di Kerajaan Bintang Suci Negara Seratus Negara selama ratusan tahun. Haha, kalau begitu kamu harus berterima kasih padaku karena telah memberitahumu hal ini. Penghancur naga tersenyum main-main. Juga, izinkan aku memberitahumu satu hal lagi. Orang yang menghancurkan jiwa suci rumah umu leluhurmu adalah kakek buyutku. Sejarah selalu sangat mirip, bukan? Hahaha. Sejarah selalu sangat mirip. Wajah Long San menjadi pucat saat mendengar kata-kata Dragon Destroyer. Permusuhan ratusan tahun. Seolah-olah dia telah melalui suatu siklus. Tubuh Long San sedikit gemetar, dan dia berkata dengan susah payah, Tolong, lepaskan anakku. Bibir penghancur naga bergerak-gerak. Kamu tidak seharusnya memohon seperti ini. Kamu harusnya lebih tulus, bukan? Long San sedikit mengangguk. Kemudian, dia melambaikan tangannya, melambaikan lengan bajunya, dan berlutut di depan Dragon Destroyer. Long San, tolong selamatkan nyawa anakku. Paman, Su Yurong berteriak kaget. Tidak jauh dari situ, Li Wuxiang juga mengerutkan kening, dan matanya berkedip. Sejauh yang dia tahu, Long San benar-benar bisa disebut sebagai manusia berdarah besi. Dia memiliki karakter pantang menyerah dan pantang menyerah yang melampaui orang biasa. Harga dirinya datang dari dalam, dari lubuk hati dan darahnya, dan terlebih lagi dari jiwanya. Meskipun budidaya Li Wuxiang jauh melampaui Long San, aura yang mereka pancarkan hampir sama ketika mereka berdiri bersama. Harus dikatakan bahwa lebih sulit membuat pria berdarah besi berlutut daripada membunuhnya. Sepuluh tahun yang lalu. Di dinasti bintang suci, Long San pernah berlutut untuk menyelamatkan Chu Hen. Sepuluh tahun kemudian. Long San juga berlutut untuk Long King Yang. Terutama karena Nenek Moyang orang ini secara pribadi telah melumpuhkan Nenek Moyang keluarga panjang, budidaya Long Sao, menyebabkan dia hidup seperti semut di dunia dan menderita penghinaan yang besar. Hahaha. Penghancuran panjang tertawa sembarangan, dan dia sangat berpuas diri. Tubuhnya membungkuk ke depan sambil menatap Long San yang lebih rendah darinya. Sepertinya itu tidak cukup. Apa? Tidak cukup. Pada saat itu, bahkan mata Li Wuxiang melonjak karena kedinginan. Aku harap kamu tidak bertindak terlalu jauh. Apa? Apakah Lone Star Guard ingin melawanku? Menurut aturan konvensi klan suci, jika seseorang yang bukan peserta menyerang peserta, itu akan menjadi tabu besar. Siapa tahu, kalian bertiga mungkin harus dihukum hari ini. Hehe. Ejek Long Anihilation Lin Li dengan sikap tidak setuju. Ekspresi Li Wuxiang sedikit berubah. Memang, mengingat status Li Wuxiang, dia pasti tidak bisa menyerang Long Mi, terutama selama konferensi ras suci. Itu adalah hal yang sangat tabu. Misalnya, pada siang hari, siapapun dapat mengetahui bahwa Kaisar Petir ingin membunuh Chuhen. Namun, dari awal hingga akhir, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Biarkan anakku pergi. Long Zan berkata dengan dingin. Itu tergantung suasana hatiku. Jika aku puas, aku mungkin akan membiarkannya setengah mati. Long Anihilation tertawa mengejek. Saat itu, Long Zhao terlalu memikirkan dirinya sendiri. Itu sebabnya budidayanya lumpuh. Meskipun orang yang berlutut di depanku bukanlah Long Zhao sendiri, kamu tetaplah keturunannya. Mengapa kamu tidak bersujud padaku beberapa kali? Hahaha. Dia tertawa sembarangan. Tawa anggota klan suci darah naga menusuk hati Long Zan seperti pisau tajam. Paman, kamu tidak bisa. Su Yurong telah mengetahui kepribadian Long Zan dari Long King Yang. Penghinaan seperti ini jelas lebih buruk daripada membunuhnya. Namun, Long Zan tertawa. Tawanya agak serak. Baiklah, selama aku bisa menyelamatkan nyawa anakku, beberapa kali kau tahu bukanlah apa-apa. Aku akan bersujud. Long Zan meletakkan telapak tangannya di tanah dan membungkuk ke depan, kepalanya perlahan mendekati tanah. Gerakan yang tampak ringan itu ternyata seberat gunung. Su Yurong sangat cemas hingga air mata mengalir di pipinya. Dia tidak menginginkan apapun selain menarik Long Zan kembali, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Li Wuxiang tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi, jadi dia berbalik. Tiba-tiba, ketika dahil Long Zan berjarak kurang dari 10 cm dari tanah, Wang, gelombang ki yang besar tiba-tiba menyapu tanah. Detik berikutnya, sebuah kekuatan lembut langsung mengangkat lutut Long Zan dan dengan paksa menariknya dari tanah. Bang! Sesaat kemudian, Ubin di dasar halaman hancur total. Bersamaan dengan pusaran air ungu yang melesat ke langit, sosok muda yang memancarkan niat membunuh tanpa batas muncul di depan semua orang. Hati semua orang tersentak. Cu Hen, seru Su Yurong. Li Wuxiang dan Long Zan berdiri di samping. Mata Cu Hen bersinar dengan cahaya ungu, seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh. Dia tidak repot-repot menyembunyikannya sama sekali. Ketika sang anak dalam kesulitan, sang ayah memohon belas kasihan. Dan ketika sang ayah dihina, sang anak ingin membalas dendam. 1640. Boom! Sebuah ledakan besar bergema di halaman saat angin puyuh ungu yang kuat menyapu ke segala arah seperti badai. Wajah para anggota klan suci darah naga berubah. Siapa di sana? Cu Hen, Su Yurong tidak bisa menahan tangisnya. Li Wuxiang dan Long Zan juga terkejut. Sosok yang sedikit kurus dan langsing memancarkan aura dingin yang menusuk. Sepasang pupil ungu yang berayun itu seperti pedang tajam saat mereka menyapu langsung ke arah pemuda yang duduk di kursi lebar di depan mereka. Itu kamu, Long Mi menyipitkan matanya saat ekspresi dingin muncul di wajahnya. Anggota klan suci darah naga lainnya juga terkejut. Jika sebelum hari ini, mereka pasti tidak akan mengenali orang di depan mereka. Namun setelah pertarungan hari ini, namanya sudah tertanam di hati semua orang. Keluarkan dia, kata Cu Hen dingin. Aura tak berbentuk dan kuat menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dengan ritme yang aneh. Wajah Long Mi menjadi gelap saat dia mencibir. Apakah kamu memerintahkanku? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Cu Hen langsung memberikan penegasannya. Mendominasi. Dan mendominasi. He he, menarik. Long Mi mencibir dan mengangkat alisnya. Apa yang saya dapat jika saya melepaskannya? Ziz. Petir ungu menyelaukan melintas di mata Cu Hen. Manfaatnya adalah ketika kamu bertemu denganku di final, aku akan mengampuni nyawamu. Suara mendesing. Aku akan mengampuni hidupmu. Setiap kata bagaikan mutiara yang menggetarkan hati sanubari setiap orang yang hadir. Anggota klan suci darah naga tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, wajah mereka berdebar-debar. Sombong sekali. Tapi setelah metode mengerikan Cu Hen menusup petir di siang hari, anggota klan suci darah naga kurang lebih ketakutan. Namun Long Mi tertawa. Hahaha, sepertinya kamu terbawa suasana setelah mengalahkan Thunder Kun. Aku akan menghitung sampai tiga untuk mempertimbangkannya. Mata dingin Cu Hen seperti binatang buas yang siap menyerang kapan saja. Ini adalah perintah. Dan sebuah ancaman. Bahkan jika lawannya adalah salah satu dari sepuluh klan suci terkuat, klan suci darah naga. Cu Hen terus memberikan ancaman dan perintah yang paling jelas kepada pihak lain. Heh, pembunuh naga menyeringai dan menjawab dengan sikap provokatif. Aku akan membantumu menghitung sampai. Tiga. Tidak satu pun. Abaikan dua. Langsung ke angka tiga. Retakan. Saat pembunuh naga selesai berbicara, telapak tangan kiri Cu Hen mengembun di udara. Dalam sekejap, seberkas cahaya ungu melesat seperti laser. Mendesis. Seperti seberkas cahaya, menerangi langit malam yang gelap dan menembus dada Long Mi. Bahkan kursi batu di belakangnya pun tertembus. Hah. Wajah orang-orang dari klan suci darah naga menjadi gelap. Long Zhan dan Su Yu Rong juga terkejut. Namun, Li Wuxiang menyipitkan matanya. Long Mi, yang sedang duduk di kursi batu, tidak mengalami perubahan ekspresi apapun. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikitpun rasa sakit. Itu adalah bayangan, kata Li Wuxiang dengan sungguh-sungguh. Begitu dia selesai berbicara, pemusnahan naga di kursi batu menghilang seperti gelembung ilusi. Kemudian, aura yang agung dan mengerikan menyelimuti semua orang dari atas. Long Mi berdiri di udara, kila logam gelap muncul di matanya yang dingin. Heh, sombong. Hari ini, kamu tidak akan bisa kembali. Mengaum. Raungan naga yang agung dan berapi api mengguncang langit. Long Mi merentangkan tangannya, dan bayangan naga emas yang mempesona segera keluar dari tubuhnya. Gelombang varian naga gajah. Dengan raungan nyaring, selusin bayangan naga agung terjalin seperti sayap bayangan melamun, merobek Cu Hen di bawah. Dalam proses pergerakannya, bayangan naga ganas dengan cepat berkumpul menjadi bola turbin elemen cahaya. Sayap bayangan tebal mengelilingi mereka, dan kekuatan mengerikan turun seperti bintang yang mengamuk. Mata Cu Hen menjadi dingin, dan dia mengepalkan tinjunya. Suara mendesing. Pedang tak berwujud, yang berkedip-kedip dengan busur petir ungu, segera muncul di tangannya. Mundur, Li Wushang segera berkata pada Long San dan Su Yurong. Tanpa ragu-ragu, keduanya mundur ke belakang. Murid jenius lainnya dari klan suci darah naga juga buru-buru mundur. Mendesis. Miliaran sinar petir terjalin, dan pedang tak berwujud di tangan Cu Hen meledak dengan cahaya cemerlang. Cahaya yang berputar di sekitar bilahnya tiba-tiba berubah menjadi sayap bayangan yang menakutkan. Tangan Cu Hen sepertinya memegang pedang raksasa yang bisa membelah langit. Dia mengangkat tangannya, dan bila bayangan itu menebas langit, mendarat dengan kokoh di atas bola cahaya yang ganas itu. Hai! Dunia berguncang, dan langit bergetar. Badai tsunami yang dahsyat segera mendatangkan malapetaka. Gelombang kejut seperti badai bercampur ribuan sinar cahaya bagaikan bintang yang meledak, menerangi langit dan memecahkan bumi. Gunung besar itu berguncang tanpa henti. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di dinding gunung. Gempa susulan yang dahsyat secara langsung menyebabkan gedung-gedung megah dan istana-istana runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Suara mendesing. Momentum pedang yang menggema itu seperti badai. Ketajaman tak tertandingi yang meletus dari non-fase Emperor Blade benar-benar memotong turbin sumber cahaya, dan kemudian membagi kekuatan domen yang dilepaskan oleh pembunuh naga seperti pisau panas menembus mentega, hingga ke turbin sumber cahaya. Huff! Ekspresi penghancur naga sedikit berubah. Dia mengangkat telapak tangan, dan pembuluh darah di lengannya yang kokoh menonjol. Pembuluh darah yang menonjol itu sama menariknya dengan naga bertanduk. Membelah cakar naga. Seiring dengan suara cepat dari udara yang terkoyak, bayangan cakar naga yang kokoh muncul di langit. Cakar naga yang tajam itu seperti bila berduri, mengeluarkan serangkaian percikan api di udara, menghancurkan pancaran pedang yang datang menjadi berkeping-keping. Bang! Gelombang udara melonjak dan memercik sembarangan. Hujan ringan yang membara yang memenuhi langit sungguh sangat indah. Dragon Destroyer berdiri di udara, menatap Chou Hen di bawah. Huff! Jika kamu ingin menyelamatkan orang itu, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Sembilan kuali naga. Penghancur naga meraung. Telapak tangannya terjalin dengan cahaya menyilaukan yang tajam saat dia meraih ke bawah. Bersenandung. Dalam sekejap, ritme spasial yang sangat kuat menyebar dari lingkungan Chou Hen. Ribuan tato spiritual spiral cahaya terjalin dan berkedip-kedip di sekitar Chou Hen. Pola cahaya ilahi berbentuk tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Astaga! Detik berikutnya, badai api merah, seperti magma bawah tanah, berputar cepat di sekitar Chou Hen. Angin dan awan berubah, dan aliran udara panas menyapu sungai dan gunung ke segala arah. Mengaum! Mengaum! Setelah itu, sembilan siluet naga mengamuk dan marah sepanjang ribuan kaki muncul dari segala arah di sekitar Chou Hen. Mereka seperti binatang buas kuno saat mereka mengepung Chou Hen di tengah. Chou Hen, hati-hati! King yang terlibat dalam gerakan ini, Su Yurong mengingatkan dengan cemas. Sembilan bayangan naga itu seperti binatang buas yang menyegel para dewa dan iblis. Segera setelah itu, ilusi besar sebuah kuali muncul di atas kepala Chou Hen. Seolah-olah ada gunung yang menekannya. Di dasar kuali terdapat lubang yang terlihat seperti lubang melahap. Kekuatan isap yang sangat besar menyeret tubuh Chou Hen. Mata Chou Hen berkilat dingin. Heh, Dragon Destroyer mencibir dengan arogan. Karena kamu bilang kamu akan mengampuni nyawaku, aku sangat bersyukur untuk itu. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkannya. Sebuah skema. Itu sudah jelas. Jangan tertipu, teriak Long San. Long King Yang sudah dalam bahaya, dan dia tidak ingin melihat Chou Hen jatuh ke dalam perangkap. Bersenandung. Kemudian, kuali besar itu mengalir dengan rune yang tampak seperti magma. Api mengerikan berkumpul di luar kuali dan memanggangnya. Ah! Yang lebih mengejutkan lagi adalah terdengar jeritan menyakitkan dari dalam kuali. King Yang, wajah Su Yurong menjadi pucat. Penghancur naga tertawa bangga. Saat kuali sembilan naga diaktifkan, orang di dalamnya akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Tapi orang itu menelan saripati naga, jadi dia bisa bertahan selama lima detik lagi. Ekspresi Long San, Liu Xiang, dan Su Yurong berubah lagi. Haruskah mereka menyelamatkannya atau tidak? Terutama ketika mereka tahu itu jebakan. Jangan! Namun, sebelum Long San menyelesaikan kata-katanya, Chou Hen tidak ragu sedikitpun. Sosoknya bersinar ketika dia berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki lubang di dasar kuali sembilan naga. Terima kasih telah menonton!